setelah muyu bangun, pandangan dunianya agak kacau dia masih tidak tahu apa yang telah terjadi suai kecil, bangun, kami sepertinya telah bertransmigrasi muyu menarik ekor little suai dan mengusap kepalanya dia melihat ke dinding terkutuk di sampingnya sungai itu sebenarnya terpotong oleh tembok ada apa, ada apa, apakah sudah waktunya makan suai kecil dengan mengantuk membuka matanya dan mengusap matanya dengan cakar kecilnya kamu hanya tahu cara makan anda bahkan tidak tahu bahwa anda telah diculik muyu memarahi dengan kesal suai kecil dengan cepat memahami apa yang terjadi dia membuat keributan dan berteriak bukankah kita tidur di dalam gua mengapa kita di sini, apakah paman menjual kami muyu awalnya berpikir bahwa tantua telah meninggalkan mereka dan melarikan diri tetapi tantua tidak perlu melakukan itu dia sudah tahu jalan keluarnya jadi apakah perlu membawanya keluar dari gua selain itu, kekuatan tantua lebih tinggi dari mereka jika tantua ingin membunuh mereka dia tidak perlu melakukannya secara diam-diam muyu segera menyadari bahwa dia mungkin telah direncanakan untuk melawan oleh orang lain kalau dipikir-pikir lagi mereka bukan satu-satunya yang ada di lembah ini ada orang lain yang masuk juga mungkinkah ada orang lain yang melakukan sesuatu namun, mustahil bagi orang lain yang masuk untuk menemukan gua di tebing itu dengan mudah bahkan jika mereka telah menemukan tempat persembunyian mereka mereka tidak perlu dengan nakal melemparkan muyu ke tempat terkutuk ini, bukan? maka hanya ada satu kemungkinan orang yang menculik muyu adalah pemilik lembah ini mungkin orang bernama kumu tidak senang ketika dia melihat seseorang telah menembus susunannya tetapi tidak terus bergerak maju jadi dia memaksa mereka untuk bergerak maju muyu menyentuh dinding dia tahu tebakannya tidak jauh dari kebenaran ketinggian tembok tidak memungkinkan dia untuk memanjatnya setidaknya, dia tidak memiliki harapan apapun sebelum melangkah ke tahap Naschen Sol dari kelihatannya, hanya ada satu jalan di depan muyu yaitu terus bergerak maju sampai dia memetik buah iblis surgawi saat aku mendapatkan buah iblis surgawi aku akan memakan semuanya dan mencabut pohon yang menumbuhkannya si tampan kecil mengusap perutnya yang keriput dengan air mata berlinang muyu tidak setuju jika pohon itu dicabut tetapi hal itu harus meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagi pria bernama Withered Tree, Evergreen, atau South Green saat muyu berjalan maju, dia mengutuk Deadwood Evergreen, yang belum pernah dia temui sebelumnya dia mengutuk nenek moyang Deadwood Evergreen, dan pada saat yang sama, dia menendang batu sambil mengutuk sepanjang perjalanan masih tidak ada hal yang aneh lingkungan sekitar sangat sepi jika bukan karena suara langkah kakinya sendiri, muyu akan mengira dia tuli namun, muyu menemukan bahwa semakin jauh dia melangkah, semakin tipis kabut putihnya cahayanya juga menjadi lebih terang, dan jarak pandang menjadi lebih jelas setelah berjalan beberapa saat, ia justru melihat sinar matahari yang sudah lama tidak dilihatnya menyinari tubuhnya sejujurnya, belum lima hari sejak muyu memasuki lembah pohon layu namun, dalam lima hari ini, dia berlarian di tengah kabut putih, atau di dalam gua yang dingin dan lembab mengandalkan api dari pil firestone untuk memberikan kehangatan sinar matahari merupakan sebuah kemewahan baginya, dan tiba-tiba bermandikan sinar matahari membuatnya sangat bahagia udara hangat membuatnya merasa segar pada hari-hari tanpa sinar matahari, seluruh tubuhnya basah, dan cepat atau lambat dia akan terkena rematik dia berbaring dengan nyaman di bawah sinar matahari sebentar, mengeringkan kelembapan di tubuhnya, lalu melanjutkan bergerak maju setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba melihat pilar merah di depannya pilar ini setebal pergelangan tangan, dan terdapat garis-garis merah tua di atasnya itu melengkung, dan samar-samar tampak mengalir namun, setelah diperiksa lebih dekat, tidak ada yang aneh bau darah yang kental dan menyengat menyerang lubang hidungnya bau darah ini tidak seperti bau binatang iblis, tapi bercampur dengan aura murni pembantaian seolah-olah ada banyak sekali darah yang menyiram pilar itu dua mayat kering jatuh di bawah pilar masing-masing tangan mereka memegang erat pilar darah bahkan dalam kematian, mereka tidak mau melepaskannya sepertinya mereka sedang mengambil sesuatu ternyata bukan hanya Muyu yang berhasil menyingkirkan labirin tersebut ada orang lain yang juga datang ke sini sayangnya, entah kenapa, mereka tetap mati di sini melihat tingkat pelapukan kedua mayat kering ini mereka telah mati setidaknya selama setengah tahun Muyu dengan hati-hati mendekati pilar itu saat dia semakin dekat, perasaan kesal yang tak terlukiskan muncul di hati Muyu perasaan aneh muncul di hatinya pilar itu sepertinya memanggilnya, memintanya untuk datang pilar merah haus darah ia ingin menggunakan darah sebagai pengorbanan terhadap semangat pembantaian Muyu sebenarnya punya ide mengumpulkan darah untuk pilar darah bagaimana kalau membunuh seseorang, lalu menuangkan darah orang itu ke pilar ini ini bukan ide yang buruk, tapi tidak ada orang di sekitar siapa yang harus dia bunuh pilar darah mengeluarkan bisikan masam itu seperti suara kuku yang menggaruk dinding yang terang itu membuat gendang telinga seseorang sakit bisikan itu terus mendesak Muyu untuk mencari darah Muyu tidak ingin menolak permintaan pilar darah tapi di mana dia akan menemukan darah untuk dikorbankan demi semangat pembantaian hanya ada sitampan kecil di sampingnya namun darah sitampan kecil tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya dia mungkin juga menggunakan darahnya sendiri ya, gunakan darahnya sendiri Muyu, apa yang kamu lakukan? si tampan kecil melihat Muyu tiba-tiba mengeluarkan pedang terbangnya dan kemudian menatap lengannya sendiri darah? aku ingin darah Muyu bergumam dia memotong telapak tangannya dengan pedang si tampan kecil tidak punya waktu untuk menghentikannya darah segera mengalir keluar dan menetes ke tanah Muyu, apakah kamu bodoh? matamu berubah menjadi hijau rambutmu juga berubah apakah pilar itu melakukan sesuatu padamu? si tampan kecil dengan cepat menutupi luka di telapak tangan Muyu pola pohon bodi yang aneh muncul di tangan kanan Muyu ya, mengapa saya perlu memberi makan darah pilar ini? karena pilar ini adalah tuanmu kamu harus menggunakan darahmu untuk melayaninya itu bukan tuanku saya tidak membutuhkan master apapun pilar ini dapat membantu Anda melenyapkan semua kultifator di dunia kultifasi tidakkah Anda berharap tidak ada kultifator di hati Anda? mengapa saya ingin melenyapkan para penggarap? hanya sebagian dari mereka yang layak mati selama dunia kultifasi tidak ada tidak akan banyak nyawa tak berdosa yang hilang pilar ini dapat membantu Anda melakukan itu lalu siapa yang harus kubunuh terlebih dahulu? mulailah dengan para kultifator di sekitarmu Muyu merasa ada dua orang yang berbicara dalam pikirannya seseorang mendesaknya untuk berlutut di depan pilar darah pilar darah bisa membantunya membunuh orang orang lain ingin membantah tapi sepertinya tidak berdaya Muyu bingung suara mana yang harus dia dengarkan? keberadaan para kultifator merupakan penghinaan terhadap dunia ini pilar darah dapat membantu Anda menghapus dunia kultifasi tidak, tidak semua penggarap itu jahat dan tidak bisa diampuni sosok Feng Hao Shen muncul di benak Muyu Feng Hao Shen tersenyum ramah lalu ada Lan Linger dia meletakkan tangannya di pinggul dan memanggil Muyu Junior Brother Muyu ingin dia mengubah cara dia memanggilnya lalu ada Tian Ran Tian Ran memandang Muyu dengan polos Cheng Yan dan Xiang Nan juga berada di samping ekspresi mereka sangat aneh karena An Su ada di belakang mereka membuat mereka merasa tidak wajar mereka dengan senang hati memegang sebotol anggur dan ingin bersulang untuknya saya tidak akan membunuh orang-orang ini mata Muyu tiba-tiba menjadi jelas rambutnya tidak lagi hijau dan tato di tangannya menghilang kau akan menyesalinya suara itu perlahan terdiam hingga menghilang itu hanya ilusi Muyu mundur beberapa langkah karena ketakutan pilar itu masih semerah darah tidak ada yang bergerak dan tidak ada bisikan yang keluar darinya dua mayat kering di bawahnya tidak berubah sama sekali pikiran Muyu tanpa sadar dikendalikan oleh pilar darah jika dia tidak melepaskan ilusinya tepat waktu dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi sebenarnya ada hal yang aneh di dunia ini itu sangat menakutkan Muyu duduk bersila dan menutup matanya dia mengembangkan mantra debu jatuh ia ingin menenangkan pikirannya dan tidak diganggu oleh pilar darah lagi sekitar dua jam kemudian Muyu membuka matanya pilar darah masih berdiri di depannya tapi tidak seaneh sebelumnya warnanya merah tua dan terlihat sangat berdarah di bawah sinar matahari sial jika aku tidak pintar aku akan tertipu Muyu telah menggunakan pedang terbang untuk memotong telapak tangannya agar berdarah lucu sekali ketika dia memikirkannya untung saja luka di telapak tangannya sudah sembuh dengan bantuan Little Handsome tidak sulit untuk menyembuhkannya aku tidak terpengaruh kenapa kamu begitu tidak berguna si tampan kecil menggaruk kepalanya dan bergumam itu karena hanya orang-orang tampan yang akan terkena dampaknya Muyu memutar matanya dia berjalan mendekat dan menendang pilar darah sialan itu pilar darah tidak jatuh dan sepertinya terkubur jauh di bawah tanah dia tidak berencana menyentuh pilar darah secara langsung tidak akan menyenangkan jika dia disedot sampai kering apa? hanya orang tampan yang akan terpengaruh maka saya pasti terpengaruh juga saya bertanya-tanya mengapa tubuh saya begitu gatel si tampan kecil menggaruk pantatnya dan mengibaskan ekornya yang besar kamu bukan manusia tapi aku juga tampan Muyu mengabaikan si tampan kecil dan mulai memeriksa mayat-mayat kering di tanah dua mayat kering di bawah pilar darah mungkin belum terbangun dari ilusi telapak tangan mereka memegang pilar darah dan darah mereka dihisap hingga kering oleh pilar darah pilar ini pasti ditempatkan di sini oleh Deadwood Evergreen untuk menguji pikiran seseorang seseorang dengan pikiran lemah akan tenggelam dalam pembantaian tanpa akhir sampai darahnya mengering untungnya, Muyu memiliki pikiran yang baik dan dengan cepat menyingkirkan ilusi itu Muyu berpikir tentang bagaimana dia ingin menggunakan darahnya untuk memberi makan pilar darah sekarang dia memikirkannya, dia merasa bodoh dia sebenarnya ingin menghancurkan dunia kultifasi sungguh sebuah fantasi hanya Yumon yang mempunyai ide ini Yumon Muyu tiba-tiba berhenti hanya Yumon yang ingin menghancurkan dunia budidaya dia bukan Yumon jadi kenapa dia punya ide ini apakah ini hanya ilusi dia memikirkan tentang mutasinya kekuatan tersembunyi di hatinya membuatnya kehilangan dirinya sendiri perasaan ini membuat Muyu panik bagaimana jika suatu hari dia berubah menjadi anggota Yumeng Demon Clan Muyu segera menolak gagasan itu dia pasti tidak akan melakukannya dia pasti tidak akan berubah menjadi seperti itu dia adalah manusia manusia sejati Feng Hao Shen pernah mengatakan kepadanya bahwa tidak penting siapa dirinya yang penting adalah apa yang dia inginkan Muyu punya pilihan dia bisa memilih untuk menjadi manusia apa yang salah si tampan kecil dengan hati-hati menyusut ke dalam pakaian Muyu dia pikir mereka menemukan sesuatu lagi tidak ada apa-apa Muyu berbohong dia memimpin si tampan kecil mengitari pilar dan terus berjalan ke depan setelah berjalan selama dua jam Muyu benar-benar melihat jembatan kayu indah yang membentang di seberang sungai ada banyak bunga teratai di bawah jembatan dan saat ini sedang mekar penuh hal ini memberi jejak vitalitas pada lembah yang sunyi itu sebuah pohon besar tumbuh dari sungai dan kanopinya menutupi langit dan matahari memenuhi seluruh lembah mahkota pohon dipenuhi buah-buahan besar yang bergoyang lembut tertiup angin bagian tengah jembatan kayu mengarah ke batang pohon yang membutuhkan 10 orang untuk berpelukan ada celah di batang pohon dan sebuah pintu dimasukkan ke dalamnya 162 Muyu belum pernah melihat buah sebesar ini tumbuh di pohon bukan hanya dia siapapun yang melihat buah seukuran semangka tumbuh di pohon pasti menganggapnya sangat ajaib cabang-cabang pohonnya bersilangan dan dedaunannya subur setiap daun seukuran telapak tangan daunnya berwarna hijau namun terdapat garis vertikal putih di tengah daun dari kejauhan terlihat berbintik-bintik dan rumit namun memiliki rasa yang berbeda buah berwarna putih berdesir tertiup angin kelihatannya sangat ringan tidak proporsional dengan ukurannya yang besar ada aroma samar di udara yang membuat orang merasa segar di bawah pohon besar itu ada sebuah tablet batu dengan tiga kata tertulis di atasnya pohon iblis surgawi tampaknya buah putih besar ini tidak diragukan lagi adalah buah iblis surgawi begitu banyak buah iblis surgawi si tampan, aku akan mentraktirmu Muyu paling suka melihat pepohonan itu adalah perasaan keintiman bawaan dimanapun ada pepohonan, disitulah dunianya pohon iblis surgawi adalah sebuah tanaman jadi dia tidak dapat menghindari untuk mengendalikannya Muyu berjalan ke jembatan kayu dan berjalan menuju bagasi ada pintu di bagasi warna pintunya mirip dengan bagasi namun menonjol batang pohon iblis surgawi sangat tebal jadi pasti ada ruangan besar di balik pintu Muyu tidak sabar untuk masuk dan melihatnya aku kelaparan, aku akan memilih satu untuk kamu coba si tampan kecil dengan senang hati melihat buah iblis surgawi yang tergantung di atas kepalanya dia melompat dari bahu Muyu dan mengayunkan ekornya kedua cakar kecilnya meraih buah iblis surgawi sementara kedua kaki kecilnya masih terayun di udara si tampan membuka mulutnya dan menggigitnya Muyu hendak menertawakan cara makan si tampan yang jelek ketika retakan muncul di tengah buah iblis surgawi retakan itu tiba-tiba melebar, memperlihatkan dua baris gigi tajam ia menggigit separuh tubuh si tampan kecil ekor si tampan kecil bergetar dan kaki belakangnya menggapai-gapai dia tidak tahu apa yang terjadi padanya F. Cek, si kecil tampan apakah kamu memakan buah iblis surgawi atau dia memakanmu Muyu tidak menyangka buah iblis surgawi masih hidup dan mulutnya besar dan berdarah sepertinya itu adalah mekanisme pertahanan diri itu dirancang untuk menggigit orang yang menginginkan buah iblis surgawi dengan kecepatan dan kekuatan buah iblis surgawi Muyu memperkirakan bahkan batu pun akan hancur olehnya untungnya, si tampan kecil memiliki kulit dan daging yang tebal sepertinya dia baru saja digigit dan tidak mengalami kerusakan yang nyata Jangan khawatir, jangan khawatir Aku akan menyelamatkanmu Aku sudah bilang kamu akan tersedak jika makan terlalu banyak Muyu menahan tawanya dan meraih batang pohon di depannya Selama dia menyentuh batang pohon pohon itu harus patuh dikendalikan olehnya Namun, buah iblis surgawi lainnya tiba-tiba menggigit lengan Muyu Muyu secara naluriah menghindar Lalu, Muyu ingat apa yang dia sembunyikan Dia bisa saja membiarkannya menggigitnya Tidak masalah jika dia digigit Saat dia berpikir untuk membiarkan buah iblis surgawi menggigitnya lagi Sebuah dahan mengayun ke arahnya dengan keras Muyu tertangkap basah dan dikirim terbang Muyu sedikit bingung Dia belum bisa mengendalikan pohon iblis surgawi tepat pada waktunya Em, em, tubuh si tampan kecil telah tertelan seluruhnya Hanya ekornya yang tertinggal di luar Biarkan saja Muyu merangkak dengan menyedihkan Ini adalah pertama kalinya dia dirugikan di depan pohon Dia langsung merasa tidak senang dan menerkam dahan itu lagi Namun, salah satu cabang pohon tiba-tiba bergerak-gerak di udara Dan beberapa daun tajam keluar dari cabang menuju Muyu F. Cek Dia tahu cara menggunakan panah Muyu merasa bahwa pohon itu pasti bersifat psikis Dia ragu apakah harus menghindar atau tidak Pada akhirnya, dia memilih untuk menghadapinya secara langsung Dia tidak percaya bahwa dedaunan dapat menentang langit Dedaunan memang menentang langit Aduh! Muyu menjerit mengerikan Salah satu daunnya benar-benar menembus setengah lengan Muyu Darah di lengannya mengalir deras ke daun Dalam sekejap mata, garis-garis putih di tengah daun tiba-tiba berubah menjadi merah darah F. Cek Dia bisa menghisap darah Muyu menarik daun itu keluar Kekuatan spiritualnya melonjak dan langsung menutup lukanya Kabar baiknya adalah dia bisa mengendalikan dedaunan ini Beberapa daun lagi ditembakkan ke arahnya Muyu dengan cepat menghindar Premis baginya untuk mengendalikan pohon itu adalah dengan menyentuh tubuh pohon itu Namun, ketika dia ingin mendekat Pohon iblis surgawi sepertinya menggunakan dedaunan untuk menghentikannya Dia tidak ingin terkena beberapa anak panah Setelah beberapa helai daun terlewat Otomatis mereka terbang kembali ke dahan Sial, benda apa yang mempunyai fungsi daur ulang Sangat hemat energi dan ramah lingkungan Muyu sedang memikirkan bagaimana cara mendekati pohon iblis surgawi Tiba-tiba, lebih banyak cabang seperti tentakel gurita muncul Dedaunan lebat melesat ke arah Muyu Muyu berteriak dan lari Beberapa daun menggores kulit Muyu dan jatuh ke tanah Daun yang tidak menyentuh Muyu terbang kembali dan menunggu serangan berikutnya Begitu pintar Muyu tiba-tiba melihat lebih banyak cabang mulai berayun Tampaknya mereka siap menyerang Dia tiba-tiba berpikir jika pohon itu tanpa malu-malu mencabut semua daun di tubuhnya Dan membiarkan semua daun menembak ke arahnya Apakah dia masih bisa lari? Dia memikirkan pemandangan mengerikan itu dan merinding Dia tidak ingin tertusuk pohon iblis surgawi seperti landak Ini adalah pertama kalinya Muyu menghadapi hal yang begitu menyedihkan Dia jelas bisa mengendalikan pohon itu Tetapi karena dia tidak bisa menyentuh tubuh pohon itu Dia digunakan sebagai penggaruk bergerak oleh pohon iblis surgawi Tidak, aku harus menyentuh bagasi Muyu sedang memikirkan cara untuk mendekat Tetapi deretan anak panah pohon lainnya terbang mendekat Muyu lari Pada saat yang sama, dia melemparkan pedang terbang itu dan menusukkannya ke batang pohon Ketika dedaunan melihat pedang terbang hendak menyerang tubuh Mereka segera menyerah pada Muyu dan menembak pedang terbang itu Pedang terbang itu tiba-tiba terjatuh ke tanah Ia juga memiliki rasa perlindungan Sejauh mana pohon iblis surgawi berevolusi Ia memiliki kemampuan bergeraknya sendiri Tetapi ia juga memiliki pikiran yang sederhana Muyu, apakah kamu akan menyelamatkanku atau tidak? Muyu melihat Xiaosuai membuka mulut buah itu sendirian Dia menjulurkan kepalanya dan berteriak dengan susah payah Jelas tidak mudah untuk membuka mulut Aku juga harus punya jalan Muyu menjawab tanpa daya Sebagai nenek moyang tumbuhan Dia sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pohon iblis surgawi Ini membuat Muyu merasa sangat terhina Ini sama sekali bukan buah Ini penuh dengan asam korosif Jika saya tidak tampan, saya pasti sudah tercerna Xiaosuai berkata dengan terengah-engah Jelas berkulit tebal Muyu bergumam Dia mengendalikan pedang terbang untuk menusuk batang pohon itu lagi Dia juga berlari menuju bagasi Selama dia menyentuh batangnya Pohon iblis surgawi akan patuh Tapi kali ini, pohon iblis surgawi membungkus pedang terbang dengan cabang Dan cabang lainnya mencambuk Muyu Muyu tidak mengelak Dia memeluk dahan itu secara langsung Kekuatan besar hampir membuat Muyu muntah darah Tapi dia masih memeluk dahan itu Dia bahagia Mari kita lihat apakah anda masih tidak patuh Pohon iblis surgawi benar-benar tidak patuh Tangan Muyu telah memeluk dahan itu Tetapi ketika Muyu ingin mengirimkan kekuatan spiritualnya Dia menemui perlawanan Perlawanan itu memantulkan kekuatan spiritual Muyu Muyu ngeri saat mengetahui bahwa dia tidak bisa mengendalikan pohon iblis surgawi Bukankah itu tanaman? Muyu memandangi pohon itu dengan bingung Dengan kepekaannya terhadap tumbuhan Tidak diragukan lagi itu adalah tumbuhan Meskipun itu adalah tanaman yang bergerak Muyu telah menghancurkan tanaman air yang bergerak tersebut Kenapa dia tidak bisa menjatuhkan orang ini? Muyu telah melakukan kontak dengan pohon iblis surgawi Tetapi dia gagal untuk bergabung dengannya Apa yang sedang terjadi? Muyu langsung teringat pada Deadwood Evergreen Pemilik lemba ini Mungkinkah dia diam-diam mengendalikan pohon itu? Jika dia tidak punya cara untuk mengambil kendali Dia akan benar-benar menjadi landak yang ditutupi de daunan hari ini Tapi itu tidak benar Baru saja, dia bisa dengan jelas mengendalikan daun yang menusuk lengannya Apa yang sedang terjadi? Muyu bahkan tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia terlempar keluar Dia terjatuh ke dalam air, memercikkan banyak air Untungnya, Muyu tahu cara berenang Dia melirik ke dasar sungai dan tidak bisa melihat dasarnya Dia tidak tahu seberapa dalam sungai itu Dia ingat Tantua mengatakan bahwa ada pusaran air di sungai dan segera menjadi gugup Dia tahu cara berenang Tapi jika dia harus menghadapi pusaran air di sungai, dia bisa melupakannya Dia buru-buru membuka tangan dan kakinya dan berenang sekuat tenaga Apa yang dia takutkan benar-benar terjadi Pusaran air terbentuk dengan dia sebagai pusatnya Kekuatan hisap yang besar membuatnya tidak bisa melepaskan diri Dalam sekejap, dia tersedot lebih dalam ke dalam air Saya tidak tahu bagaimana menahan nafas Muyu meratap dalam hatinya Dia diam-diam bersumpah bahwa dia pasti akan mempelajari mantra untuk menahan nafas ketika dia kembali Dia telah mendengar dari gurunya bahwa dia bisa mengembangkan sejenis teknik menahan nafas Tidak menjadi masalah baginya untuk hidup di air selama tiga hari tiga malam Namun, pada saat itu, Muyu mengejek bahwa itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh kura-kura Dia tidak ingin menjadi kura-kura Kalau dipikir-pikir lagi, saat itu dia masih terlalu muda Keempat anggota tubuh Muyu terus-menerus meronta, mencoba meraih sesuatu Dia dikelilingi oleh air dan tidak ada yang bisa dia andalkan Samar-samar dia bisa melihat binatang iblis besar berenang di sekitarnya Binatang iblis itu mengabaikan pusaran air Saat Muyu hendak mengambil root grass untuk menyelamatkan hidupnya Dia tiba-tiba merasakan sesuatu membungkus kakinya Saat hujan, airnya mengalir Mungkinkah monster gurita datang untuk ikut bersenang-senang? Namun, perasaan gembira menyebar dari hati Muyu Dia merasakan bau tanaman yang familiar Itu adalah tanaman air yang sangat besar Ini benar-benar raja tanaman air yang menyelamatkan jiwa Terlebih lagi, tumbuhan air ini tidak sejahat pohon iblis surgawi Muyu sepenuhnya bisa mengendalikannya Saat dia menyentuh tanaman air, tubuh Muyu segera menyatu dengannya Dia segera merasakan tekanan pada tubuhnya meredah Keuntungan menyatu dengan tanaman adalah dia tidak perlu khawatir tentang pernapasan Karena dia adalah tumbuhan, dia dapat mengasimilasi cara hidup tumbuhan Muyu mengendalikan tumbuhan air untuk berenang ke permukaan air Namun saat hendak mencapai permukaan air, tumbuhan air itu seolah tak mau keluar Muyu tahu bahwa kabut di lembah memiliki efek menahan tanaman air Mereka takut dengan kabut putih Namun, matahari bersinar cerah di sini dan kabut sudah lama menghilang Jadi, apa yang ditakuti tanaman air? Sinar matahari Anda takut sinar matahari Muyu memutar matanya Ini pertama kalinya dia mendengar bahwa tanaman takut pada sinar matahari Dia tidak mempersulit pabrik air Dia mengendalikan tanaman air untuk berenang ke pantai Kemudian, dia berpisah dari tumbuhan air dan menjulurkan kepalanya keluar dari air Tanaman air itu langsung berenang ke dasar sungai Aku, Huhan San, kembali 163 Huhan San, kapan kamu mengganti namamu? Tidak peduli siapa namamu, datang dan selamatkan aku Suara siaosuai terdengar lagi, berteriak di antara gigi buah iblis surgawi Muyu memutuskan untuk mengabaikan pria berkulit tebal ini Orang ini tidak akan dicerna oleh pohon iblis surgawi Dia harus berkonsentrasi untuk menemukan cara menghadapi pohon iblis surgawi ini Ketika pohon iblis surgawi melihat bahwa Muyu belum mati Ia segera mengayunkan dahannya lagi Memenuhi langit dengan anak panah pohon untuk melayani Muyu Muyu meraum dan berlari Dedaunan menimbulkan debu di bawah kakinya Kekuatan serangannya sangat kuat Langsung menembus tanah, membuatnya takut Pasti ada cara untuk menyembuhkan pohon iblis surgawi ini Muyu berlari ke arah dia datang Menjauhkan dirinya dari pohon iblis surgawi Ketika pohon iblis surgawi melihat Muyu berlari jauh Pohon itu hanya mengancamnya dan tidak menembakkan daun lagi Muyu akhirnya bisa mengambil nafas Dia duduk di tanah dan terengah-engah Dia kelelahan karena bola balik Dia sama sekali tidak bisa mendekati pohon iblis surgawi Bahkan jika dia mendekat, tidak ada cara untuk menghadapinya Apa yang salah dengan pohon layu cemara yang membuat orang memetik buah iblis surgawi? Apa gunanya buah iblis surgawi yang berlidah tajam ini? Apakah ia digunakan sebagai anjing penjaga untuk menggigit orang? Selain itu, tidak mungkin untuk mengambilnya Pohon iblis surgawi tanpa malu-malu menembakkan daunnya sendiri untuk bersenang-senang Dilihat dari formasinya, diperkirakan tidak akan memerah meski seluruh daun di tubuhnya dicabut Kecuali daun yang ditembakkan Muyu tidak dapat dipulihkan Daun lainnya dapat terbang kembali dengan sendirinya dan didaur ulang Tidak ada limbah sama sekali Muyu tidak bisa terbang ke sini, dan budidayanya juga terbatas Tidak realistis menggunakan pedang terbang untuk menebang pohon iblis surgawi Jika tujuan dari pohon layu evergreen hanya untuk menguji para petualang Dia pasti tidak akan menetapkan tugas yang mustahil, bukan? Dengan kata lain, pasti ada cara untuk menyembuhkan pohon yang tidak patuh ini Pohon iblis surgawi tampaknya sangat melindungi batangnya Apakah batangnya merupakan kelemahannya? Agak sulit untuk menyerang bagasi Haruskah dia menggunakan niat pedang dari pendekar pedang tanpa nama untuk menyerang pohon iblis surgawi? Niat pedang dari pendekar pedang tanpa nama itu begitu kuat, seharusnya bisa menghancurkan pertahanannya, bukan? Eh, di mana pedang terbangku? Muyu menamparkan kepalanya Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia mengingat bahwa pedang terbangnya telah diambil oleh pohon iblis surgawi Hingga saat ini, dia tidak tahu ke mana perginya Dia benar-benar kehilangan kendali atas pedang terbangnya Ini sungguh mengerikan Tanpa pedang terbang sebagai medianya, maksud pedang itu hanyalah hiasan Satu-satunya kartu asnya sudah tidak berguna Muyu ingin mencari cabang untuk digunakan sebagai pedang Tetapi daerah sekitarnya sangat tandus sehingga dia harus menemukannya Selain itu, bahkan jika dia menemukan cabang Cabang itu tidak akan mampu menahan kehancuran niat pedang Muyu belum mencapai ranah jondu Yang bisa bertarung dengan orang dimanapun seperti pedang besi Membantu Si tampan kecil akan dimakan Si tampan kecil rasanya tidak enak Stick drumnya bagus Pergi dan makan stick drum Suai kecil berteriak lemah Ia mungkin lelah karena suaranya perlahan-lahan menjadi semakin pelan hingga benar-benar sunyi Sedikit tampan Tunggu Saya mencoba memikirkan cara Ketika Muyu melihat Xiao Suai berhenti berteriak Dia segera berdiri Meskipun kulit Xiao Suai tebal Dia tidak tahu berapa lama kulit itu bisa bertahan Dia harus segera memikirkan cara untuk menghadapi pohon iblis surgawi dan menyelamatkan Xiao Suai Kecepatan saja tidak cukup Kecepatan Muyu tidak secepat pohon iblis surgawi Dia tidak bisa melawannya secara langsung Daun-daun yang menembak itu benar-benar bisa mengubah Muyu menjadi landak hijau Sepertinya dia hanya bisa menggunakan akalnya Muyu percaya bahwa tidak ada kendala yang tidak dapat diatasi Hanya ada orang yang tidak bisa mengatasinya Karena Deadwood Evergreen menetapkan ini untuk menguji orang Pasti ada cara untuk melewatinya Muyu mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke batang pohon Pohon iblis surgawi menembakkan setumpuk besar daun dan membunuh batu itu Dia mengambil batu lain dan melemparkannya ke cabang pohon iblis surgawi Kali ini, pohon iblis surgawi membiarkan batu itu menghantam dahan Dia melemparkan dahan itu ke buah iblis surgawi Terdengar lagi suara, du-duh-duh Muyu awalnya bisa menentukan kelemahan pohon iblis surgawi Melihat ia begitu peduli pada batangnya dan pohon iblis surgawi Serta tidak mempedulikan dahan dan daunnya Selama batangnya rusak, ia bisa disembuhkan Namun, dia tidak yakin seratus persen Bagaimana jika kelemahannya hanya berupa bekas luka kecil Dia masih harus menemukan bekas luka itu Dia pasti tidak bisa melihat di mana bekas luka itu berada dari jarak yang begitu jauh Itu akan sangat menyebalkan Tidak ada cara untuk memulai Tunggu, itu tidak masuk akal Muyu tiba-tiba memikirkan sebuah masalah Pohon iblis surgawi tidak memiliki mata Bagaimana dia bisa melihatnya? Bagaimana dia bisa tahu di mana dia berada? Muyu tahu beberapa kebiasaan tumbuhan Tumbuhan tidak seperti binatang Mereka tidak memiliki mata dan bisa langsung merespon dunia luar Naluri mereka hanya akan merespon ketika tubuh mereka dalam bahaya Pada awalnya, ketika dia mendekati pohon iblis surgawi Pohon itu tidak menyerang Ia baru mulai menggigit siaosuai ketika dia ingin memakan buah iblis surgawi Tindakan siaosuai mungkin mengaktifkan tindakan pertahanannya Dan ketika dia hendak menyelamatkan siaosuai Dia menyerang batang pohon iblis surgawi Buah iblis surgawi kemudian mulai menyerangnya Lalu bagaimana dia tahu di mana dia berada? Ia tidak mungkin menembaknya dengan daun tanpa alasan Bukan Tadi, kemanapun dia lari, dedaunan akan bertunas di sana Dia seperti target mencolok yang dikunci olehnya Apakah ia mengingat ketampanannya? Bau, suara Tidak Saat dia memukulnya dengan pedang terbang, dia juga bereaksi Sekarang pedang terbang itu telah direnggut Pedang terbang umumnya tidak berbau Bahan pedang terbang tidak terpengaruh oleh bau Adapun suaranya, meskipun Muyu telah berteriak dan menjerit ketika dia bergerak Adakalanya dia tidak muncul, tetapi dia masih ditemukan Mungkinkah itu aliran energi spiritual di sekitarnya? Pohon iblis surgawi pasti sangat peka terhadap perubahan aliran udara di sekitarnya Hanya dengan cara ini ia dapat menjelaskan mengapa ia dapat menemukan posisi Muyu secara akurat Karena Muyu telah bergerak Begitu dia bergerak, energi spiritual di sekitarnya akan berubah Tumbuhan sangat peka terhadap energi spiritual Mungkinkah ini alasan mengapa pohon iblis surgawi menemukannya? Tapi ini sulit, mustahil untuk mendekati pohon iblis surgawi secara diam-diam Bergerak pasti akan menyebabkan aliran energi spiritual Embusan angin bertiup ke seluruh tubuh Muyu, membuat hati Muyu berdebar-debar Ada sedikit hembusan angin di sini, dan angin juga akan menggerakkan energi spiritual di sekitarnya Mengapa pohon iblis surgawi tidak merespons angin alami? Kecuali jika ia terbiasa dengan aliran energi spiritual yang disebabkan oleh angin alam Apakah ia dapat terbiasa dengan aliran energi spiritual yang disebabkan oleh gerakan Muyu? Ketika Muyu pertama kali mendekat, dia tidak membiarkan pohon iblis surgawi melancarkan serangan Sebelum pohon iblis surgawi merasakan bahaya, diperkirakan ia tidak akan menyerang tanpa alasan Dalam keterikatan selanjutnya dengan pohon iblis surgawi, ia seharusnya mengingat aliran energi spiritual yang disebabkan oleh gerakan Muyu Jadi ia menggunakannya untuk menentukan target manusia Muyu Jika Muyu ingin mendekati pohon iblis surgawi tanpa diserang, dia harus membuat pohon iblis surgawi salah mengira bahwa Muyu adalah pendatang baru Dia dengan hati-hati mendekati pohon iblis surgawi Setelah ditembak beberapa kali, dia akhirnya menentukan jarak minimum agar pohon iblis surgawi bisa bereaksi Kemudian dia mulai bergerak maju-mundur dalam jarak itu Saat bergerak, seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah menderita epilepsi Berusaha mengganggu aliran energi spiritual yang dihasilkan oleh gerakannya Setelah beberapa saat, Muyu bergerak sedikit ke dalam setengah langkah Cabang-cabang pohon iblis surgawi bergetar sedikit, tetapi tidak ada anak panah pohon yang ditembakkan Itu efektif Muyu senang Dia baru saja ditembak beberapa kali di tempat ini Dia sekarang memiliki beberapa luka di sekujur tubuhnya Untungnya, dia menghentikan pendarahannya Namun, dia tidak berani gegabuh Jika ada perubahan, dia harus segera melarikan diri Dia bergoyang sekitar seperempat jam, lalu bergerak maju lagi Kali ini, buah iblis surgawi bergetar beberapa kali, dan tidak ada gerakan lain Diperkirakan sekarang sangat bingung apakah orang yang mendekat ini berbahaya Bagaimanapun, tanaman tetaplah tanaman Kalaupun bisa bergerak, ia tidak punya otak dan tidak bisa berpikir, hanya naluri Gerakan Muyu tidak memberikan rasa bahaya, sehingga tidak melancarkan serangan Dengan cara ini, Muyu bergerak maju-mundur seperti orang gila setiap kali dia mengambil langkah Membuat postur untuk melumpuhkan pohon iblis surgawi Dia tidak dapat melakukan beberapa gerakan pertama, jika tidak, pohon iblis surgawi mungkin akan menyerangnya lagi Setelah beberapa jam, Muyu lelah sampai-sampai dia akan menjadi seekor anjing Akhirnya, dia mendekati pohon iblis surgawi Kali ini, dia belajar menjadi pintar Dia tidak menyentuh buah iblis surgawi, dia juga tidak ingin melukai batang pohon iblis surgawi Dia mendapatkan kepercayaan awal dari pohon iblis surgawi Diperkirakan banyak orang yang seperti dia pada awalnya, bisa mendekati pohon itu saat pertama kali datang Begitu dia melihat buah iblis surgawi, dia mulai merasa bersemangat Matanya berbinar, dan dia mau tidak mau langsung mengambilnya Hasilnya dia dimakan oleh buah iblis surgawi dan menjadi nutrisi bagi pohon iblis surgawi Seluruh tubuhnya bergetar ketika dia melihat ke atas untuk melihat di mana si tampan kecil berada Tetapi dia langsung tercengang Ada ratusan dan ribuan buah iblis surgawi berwarna putih di sini Dia tidak tahu buah iblis surgawi mana yang telah menelan si tampan kecil Dia berharap si tampan kecil belum dicerna Muyu mulai berjalan mengitari cabang pohon iblis surgawi Pohon iblis surgawi sangat memperhatikan batangnya, jadi pasti ada sesuatu yang misterius Mungkinkah itu pintunya? Muyu mendorong pintu, tapi tidak terbuka Pintunya terbuat dari kayu, jadi dia tidak berani mencoba masuk Dia tidak ingin diperlakukan sebagai benda berbahaya oleh pohon iblis surgawi Muyu dengan hati-hati melihat batang pohon iblis surgawi dan tidak menemukan ada yang salah dengannya Selain tebal, tidak ada bedanya dengan pohon biasa, dan tidak ada bekas luka yang terlihat jelas Apakah aku salah? Muyu bergumam Bukankah cara yang paling langsung adalah dengan menusuk batangnya secara langsung dengan pedang? Muyu tidak memiliki pedang terbang di tangannya, dan tidak ada apapun di lengan langit dan bumi yang dapat melukai batang pohon Dia mengingatkan dirinya lagi bahwa dia harus membeli semua yang dia butuhkan lain kali, termasuk segala jenis belati dan tanaman obat Dia tidak bisa begitu saja membelikan makanan untuk siaosuai Coba gunakan tinjumu Muyu berhenti dan mundur dua langkah Namun sebelum dia sempat mengulurkan tangannya, sebatang pohon tiba-tiba mencengkeram pinggangnya Muyu mengutuk Ketika dia mundur, dia menggunakan postur awalnya Dia telah ditandai oleh pohon iblis surgawi Sudah berakhir Muyu terus berjuang Dia tidak menyangka akan gagal pada saat yang paling kritis Dia telah pintar sepanjang hidupnya Ini adalah lelucon Muyu melihat sekeliling, dan dia terkejut menemukan buah iblis surgawi telah berkumpul di sekitarnya Masing-masing dari mereka membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam Giginya memantulkan cahaya putih di bawah sinar matahari, dan tampak seperti harimau yang sedang mengincar mangsanya Buah iblis surgawi memimpin dan menggigit pantat Muyu Apa-apaan kamu ini? Apakah anda berani menggigit di tempat lain? 164 Muyu menutup matanya Dulu, saat dia dalam bahaya, seseorang akan datang menyelamatkannya, seperti majikannya atau kakak laki-lakinya Tapi kali ini, dia takut meskipun mereka datang, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap pohon iblis surgawi sialan ini Berengsek, digigit monster adalah satu hal, tapi siapa sangka dia akan digigit pohon Yang terpenting, dia awalnya adalah nenek moyang tumbuhan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pohon iblis surgawi sialan ini Digigit itu terlalu memalukan Muyu membayangkan ujung berdarah dari pohon iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya berebut untuk menggigit tubuhnya Perutnya mual, dan dia berpikir bahkan jika dia mati, dia akan mati secara tragis Jadi dia mulai bernyanyi, angin suram, air dingin, pejuang tidak akan pernah kembali Sejak zaman kuno, siapa yang belum mati, kamu yang mati atau aku yang mati, lebih baik kamu mati Muyu merasakan sakit yang membakar di pantatnya Dia merasa reputasinya telah dirusak oleh pohon iblis surgawi yang penuh kebencian ini Dia meratap beberapa saat dan tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada rasa sakit di bagian lain tubuhnya Adegan digigit sampai mati oleh buah iblis surgawi sepertinya tidak terjadi Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka saling membunuh untuk memakanku? Muyu membuka matanya dan menemukan buah iblis surgawi di sekitarnya telah berhenti bergerak di udara Beberapa buah iblis surgawi masih dalam posisi menggigit, dan dahannya tidak lagi bergetar Seolah-olah pohon iblis surgawi telah diperbaiki oleh sesuatu Setelah Muyu memastikan bahwa buah iblis surgawi tidak lagi bergerak, dia mencoba menarik tangannya keluar Tetapi cabang-cabangnya terlalu erat melilitnya, dan dia tidak bisa menariknya keluar Tidak, ada apa? Muyu terkejut saat mengetahui bahwa dia tampaknya mampu mengendalikan pohon iblis surgawi Apa yang sedang terjadi? Baru saja, pohon iblis surgawi telah menggunakan dia sebagai target dan tidak akan membiarkan dia mengendalikannya Bahkan jika dia dipukuli sampai mati Bagaimana cara mengendalikannya setelah menggigit pantatnya? Mungkinkah pantatku terlalu elastis, jadi aku menundukkannya? Meskipun Muyu bingung, dia dengan cepat bergabung dengan pohon iblis surgawi dan keluar dari ujung cabang yang lain Dia berdiri di dahan dan menendang buah iblis surgawi yang telah menggigit pantatnya Mulut buah iblis surgawi masih sedikit terbuka, dan darah Muyu terlihat di sela-sela giginya Muyu menggosok pantatnya kesakitan Dia melihat tangannya yang berlumuran darahnya sendiri Pendarahan yang banyak, berapa banyak kurma merah yang harus saya makan untuk menebusnya Muyu dengan cemberut menginjak dahan itu dengan marah Tunggu sebentar, darah Muyu tercengang, pohon iblis surgawi membuatnya berdarah, jadi dia bisa mengendalikannya Apakah darahnya benar-benar berguna? Muyu teringat saat dia bertarung dengan yumon kayu di kota Misbreat Awalnya, dia tidak bisa mengendalikan yumon kayu tersebut Namun, dia tergores batu dan darahnya merembes ke yumon kayu Setelah itu, dia mampu mengendalikan yumon kayu tersebut Selain itu, dedaunan yang ditembak ke arahnya barusan juga menyebabkan dia berdarah Itulah sebabnya Muyu mampu mengendalikannya Mungkinkah darah yang mengalir di tubuhnya adalah musuh tanaman? Jadi, darahku sebenarnya sangat berharga Muyu mengangguk sambil berpikir Pada saat ini, dia teringat keberadaan suai kecil dan dengan cepat bergabung dengan pohon itu Melalui indera pohon iblis surgawi, dia melepaskan suai kecil dari buah iblis surgawi Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat suai kecil Menggerogoti dinding bagian dalam buah iblis surgawi, mencoba memakannya dari dalam keluar Terlebih lagi, dia hampir menghancurkan buah iblis surgawi Sungguh pelahap, Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat suai kecil Dia benar karena tidak mengkhawatirkan orang ini Bahkan lima pukulan petir tidak bisa membunuh orang berkulit tebal ini Jadi apa itu pohon iblis surgawi yang menggigit? Itu hanya menggaruk dan gatal Mengapa buah iblis surgawi begitu menjijikkan? Suai kecil berkata dengan marah sambil mengeluarkan seteguk serat Dia selalu berpikir bahwa buah iblis surgawi setidaknya berada pada level yang sama dengan apel Atau setidaknya pada level yang sama dengan buah naga yang tidak berasa Saya khawatir buah-buahan ini bukanlah buah iblis surgawi yang asli Muyu menerima informasi dari pohon iblis surgawi yang mengejutkannya Buah iblis surgawi yang menggigit ini sebenarnya adalah senjata pertahanan Yang digunakan oleh pohon iblis surgawi untuk membingungkan orang yang ingin memetik pohon iblis surgawi Hanya ada dua buah iblis surgawi yang asli Dan mereka tersembunyi di antara buah iblis surgawi yang menggigit Lalu dimanakah buah iblis surgawi yang sebenarnya? Suai kecil tidak sabar Aku bilang buah-buahan seharusnya tidak terlalu menjijikan Ikuti aku Suai kecil melompat ke bahu Muyu Dan Muyu bergabung dengan suai kecil ke dalam pohon iblis surgawi Bergegas menuju lokasi yang ditunjukkan oleh pohon iblis surgawi Ketika Muyu keluar Hanya ada dedaunan lebat di sekelilingnya Dan dua buah emas tumbuh diam-diam di tengah cabang Ini adalah buah iblis surgawi yang asli Muyu mengetahui dari pohon iblis surgawi Bahwa dedaunan di sekitarnya dapat bergerak sendiri Agar buah iblis surgawi dapat menerima sinar matahari dan menyerap nutrisi Daun-daun ini akan bergerak mengikuti sinar matahari untuk membuka celah Memungkinkan sinar matahari masuk Itu seperti kebiasaan bunga matahari Buah iblis surgawi hanya berbuah sekali setiap 100 tahun Dan hanya ada dua buah setiap kali Adapun efek spesifiknya Muyu tidak tahu Bagaimanapun Efeknya relatif terhadap manusia Dan pohon iblis surgawi tidak mengetahui apa efek buahnya terhadap manusia Baunya enak sekali Siauswai dengan rakus menarik napas dalam-dalam dan merasa segar Air liurnya mengalir lagi Jika aku memakannya kali ini Apakah dia akan menggigitku? Apakah kamu tidak takut diracuni? Muyu terkeke Lalu teringat bahwa suai kecil kebal terhadap racun Karena dia sudah lapar selama beberapa hari Sebaiknya dia mencari sesuatu untuk mengisi perutnya terlebih dahulu Selain itu Kulitnya tidak lebih tipis dari kulit suai kecil Jadi dia tidak takut diracun Masing-masing satu Aku mau yang ini Oh Tidak Yang itu Yang itu lebih besar Suai kecil dengan senang hati melompat ke buah iblis surgawi Seukuran semangka dan menggigitnya tanpa memetiknya Wow Suai kecil menutup matanya dengan puas Mulutnya menggeliat saat menikmati rasa buah iblis surgawi Muyu juga memetik buah iblis surgawi Tapi buah itu terlalu besar untuk dia makan Dia bukanlah seorang pecinta kuliner seperti Little Suai Yang terlahir dengan wajah yang suka makan Dia segera meminta pohon iblis surgawi mengembalikan pedang terbangnya Lalu menggunakan pedang klon bayangan sebagai pisau buah untuk memotong buah iblis surgawi menjadi beberapa irisan Dan memakannya dengan senang hati Muyu mungkin satu-satunya yang bisa menggunakan pedang klon bayangan Salah satu pedang surgawi yang mengejutkan tiga benua sebagai pisau buah Kedua pecinta kuliner itu memasukkan buah iblis surgawi ke dalam perut mereka Mereka telah kelaparan selama beberapa hari terakhir Dan buah iblis surgawi tidak diragukan lagi telah membantu mereka memulihkan sedikit vitalitas mereka Buah iblis surgawi meleleh begitu masuk ke mulut mereka Berubah menjadi jus manis yang mengalir ke tenggorokan mereka Kemudian, arus hangat menyebar ke seluruh tubuh mereka Mengalir melalui meridian mereka Muyu terkejut saat mengetahui bahwa luka di tubuhnya mulai sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan Dan bahkan aliran energi spiritual di tubuhnya menjadi lebih lancar Setelah makan, Muyu segera merasa dirinya penuh energi Dan memiliki kekuatan sembilan ekor lembu dan dua harimau Bahkan jika dia bertarung tiga ratus ronde dengan pohon iblis surgawi Itu tidak akan menjadi masalah Perjalanan ini tidak sia-sia, suai kecil menyekam mulutnya Lalu memasukkan cakarnya ke dalam mulutnya dan menghisapnya Tidak meninggalkan satupun residu Sifat rakusnya tidak diragukan lagi terekspos Benar, di mana pria bernama Deadwood Evergreen itu Kenapa aku tidak melihatnya? Kita sudah memetik buah iblis surgawi Jadi bukankah dia seharusnya ada di sini untuk memenuhi keinginan kita? Muyu bersendawa Siapa peduli? Momong-momong, sekarang kita sudah selesai makan buah iblis surgawi Bukankah kita harus memikirkan cara untuk keluar? Suai kecil berbaring di bahu Muyu dengan puas dan mengusap perutnya yang bulat Namun perutnya tetap tidak membengkak Kita harus tahu bahwa buah iblis surgawi lebih besar dari suai kecil Tetapi buah itu tidak bisa mengisi perutnya sama sekali Jangan khawatir Masih ada tempat yang belum kita kunjungi Muyu menyeringai Deadwood Evergreen itu telah membuatnya sangat menderita Dan dia sudah mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan kesan yang mendalam padanya Selain itu, karena mereka sudah ada di sini, bukankah terlalu sopan untuk kembali dengan tangan kosong? Kami masih berangkat Suai kecil juga bersendawa Muyu membawa suai kecil ke pohon iblis surgawi dan tiba di bagasi Dugaan Muyu benar Bagian dalam bagasinya berlubang, persis seperti rumah Ada tempat tidur sederhana di kamar dengan selimut terlipat rapi Di samping tempat tidur terdapat kursi dan meja Serta beberapa kebutuhan sehari-hari lainnya seperti panci dan wajan Mutiara bercahaya besar bertatahkan di langit-langit Memberikan cahaya ke rumah pohon Sebenarnya ada orang yang tinggal di pohon itu Deadwood Evergreen ini juga orang yang luar biasa Untuk apa semua botol dan stopless ini? Suai kecil melihat ada banyak botol dengan warna berbeda di atas meja Ia dengan santai membuka botol, dan asap ungu keluar Baunya yang menyengat hampir membuatnya pingsan Ini racun Muyu dengan cepat menutup botolnya, dan bau tidak sedap itu berangsur-angsur hilang Deadwood Evergreen tampaknya adalah ahli racun Entah itu kabut hijau beracun atau racun putih beracun Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Deadwood Evergreen adalah ahli dalam bidang racun Muyu melihat beberapa pasir formasi di sisi kabinet Ini adalah benda yang digunakan untuk menggantikan kekuatan spiritual Ada juga rak buku yang berisi buku berwarna-warni Buku pertama yang dilihat Muyu berjudul, Poison Scripture Dia membolak-balik buku lain dan menemukan bahwa ada juga formasi Suan Penulisnya tetap Deadwood Evergreen Muyu dengan santai membalik-balik beberapa halaman Formasi Suan sebenarnya berbicara tentang pengetahuan formasi Ini adalah harta karun Dia khawatir dia tidak cukup tahu tentang formasi Muyu tidak mengatakan apa-apa dan langsung memasukkannya ke dalam lengan langit dan bumi miliknya Dia tidak melepaskan satupun buku di rak buku dan mengambil semuanya Dia melihat botol dan stopless Ada beberapa label di sana Sesuatu seperti, larutan instan, padam 2 jam, bubaran 7 hari, 8 nafas runtuh Ini tidak menyebutkan kegunaannya, tapi dia bisa menebak secara kasar dari namanya Tampaknya cukup menakutkan Dia membuka Poison Scripture dan menemukan bahwa dia dapat menemukan efek yang sesuai Misalnya, larutan instan adalah racun yang diambil dari gigi ular terbang Itu memiliki racun instan yang mengerikan Jika jari seseorang terkontaminasi, maka akan langsung terkorosi hingga hanya tersisat tulang putihnya Orang yang diracuni oleh Seven Days Disperse akan merasa lelah setelah mereka menggunakan kekuatan spiritual Dalam 7 hari, semua kekuatan spiritual mereka akan hilang Jika mereka tidak mendapatkan penawarnya, kemungkinan besar mereka akan menjadi seorang kultifator yang tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual Racun-racun ini memang menakutkan, tapi bahannya sangat bagus Muyu dengan hati-hati memasukkan semuanya ke dalam lengan langit dan bumi Termasuk pasir formasi untuk menyiapkan formasi, panci, dan wajan Mereka tampak seperti bertatahkan emas Meskipun dia belum tentu menggunakannya, ada baiknya menjualnya jika dia tidak menggunakannya Kamu telah menjebakku begitu lama Aku harus mengumpulkan bunga Muyu hampir memosongkan rumah pohon Sebelum pergi, dia melihat selimut di tempat tidur Cukup dingin untuk tidur di tempat terbuka setiap hari Lupakan saja, aku akan membawanya Pada akhirnya, setelah dia memasukkan semua benda di ruangan itu ke dalam lengan langit dan bumi miliknya Dia melihat ke arah mutiara yang bersinar di malam hari Itu harus bisa dijual dengan banyak uang Dia mungkin tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidupnya Kemudian, mutiara yang bersinar di malam hari digali dan dibawa pergi Rumah pohon itu jatuh ke dalam kegelapan Muyu melampiaskan amarahnya dengan menjarah segalanya Sekalipun Deadwood Evergreen kembali dan menemukan barang-barang itu dicuri Itu tidak ada gunanya Dia sudah tahu cara keluar Selama dia lari jauh, bagaimana Deadwood Evergreen bisa menangkapnya Muyu membawa suai kecil dan naik ke puncak pohon iblis surgawi Puncak pohon iblis surgawi terhubung kedua gunung di sebelah lembah Kedua gunung ini akan dihalangi untuk masuk dari luar Tetapi tidak ada halangan untuk keluar dari dalam Ini karena selain Deadwood Evergreen Tidak ada yang bisa terbang di lembah tersebut Untuk memanjat pohon iblis surgawi Selain orang aneh seperti Muyu Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya Aku akhirnya keluar Muyu berteriak gembira Ketika dia menyadari bahwa dia telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk terbang Dia segera menaiki pedang terbangnya dan terbang ke kejauhan Sepanjang perjalanan, angin bertiup dan dia merasa rileks Dua hari kemudian, sesosok tubuh turun dari langit dan mendarat di lembah Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut hijau Dia tampak sangat menakutkan Orang tua itu tampak seperti orang yang serius Dia adalah Deadwood Evergreen Orang yang telah melemparkan Muyu Deadwood mengerutkan kening dan melihat ke arah pohon iblis surgawi Dia menemukan ada yang salah dengan pohon iblis surgawi Dia berjalan beberapa langkah dan menemukan beberapa daun merah di tanah Pohon iblis surgawi sangat menghargai daunnya sehingga tidak akan membuangnya sesuka hati Ada yang salah dengan daun ini Garis putih di tengah sebenarnya tampak merah Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya Dia mengerutkan kening dan dengan cepat terbang ke pohon iblis surgawi untuk memeriksanya Lalu, ekspresinya berubah drastis Buah iblis surgawi telah hilang Wajah Deadwood tenggelam Seseorang telah mengambil dua buah iblis surgawi Lalu siapakah orang ini? Apakah itu anak yang ingin melarikan diri dari pertempuran beberapa hari yang lalu? Kemana dia lari sekarang? Dia bergegas kembali ke rumah pohon Saat dia masuk, di depannya gelap Dia pikir dia pergi ke tempat yang salah Kesannya, cahaya di rumah pohon itu cukup Ada mutiara malam yang bersinar di langit-langit Deadwood melambaikan tangannya dan pedang terbang itu menyala dengan lampu hijau Menerangi seluruh rumah pohon Saat dia melihatnya, dia hampir mengeluarkan setegup darah Jenggot dan rambutnya yang hijau segera berdiri Dan janggutnya tersebar ke segala arah seolah-olah disambar petir Segala sesuatu yang bisa diambil telah hilang Buku, kitab pil, dan segala jenis racun yang telah dia sempurnakan Itu kosong kecuali tempat tidur dan rak buku Tidak apa-apa jika mutiara malamnya hilang Tetapi bahkan selimutnya pun diambil Perampokan ini keterlaluan Dia sangat kejam Pembuluh darah Deadwood menonjol Seorang ahli seperti dia dirampok oleh seorang anak dari zaman jindan Jika ini menyebar, itu akan menjadi lelucon besar Dia selalu berpikir bahwa Muyu tidak punya cara Untuk mendapatkan buah iblis surgawi sebelum dia kembali Itu sebabnya dia meninggalkan lembah untuk mengurus hal lain Faktanya, belum lagi Muyu Bahkan para penggarap tahap jiwa baru lahir lainnya Mungkin tidak dapat menemukan buah iblis surgawi yang asli Bagaimana anak ini menemukannya? Deadwood terbang ke tebing dan mengambil roh iblis binatang cermin dari tebing Roh iblis binatang cermin adalah benda yang sangat ajaib Itu bisa merekam segala sesuatu yang terjadi di sekitar roh iblis Selama kekuatan spiritual disuntikan Pemandangan yang dilihatnya akan diputar ulang pada roh iblis Segala sesuatu yang terjadi pada Muyu terekam dengan jelas Termasuk bagaimana dia mendekati pohon iblis surgawi Yang telah memasuki kondisi perlindungan diri Serta kemampuan Muyu untuk bergabung dengan pohon iblis surgawi Muyu tidak pernah berpikir bahwa kemampuannya untuk mengendalikan pohon Dan akan terlihat di depan Deadwood 165 Apakah ini bocah nakal? Sepertinya begitu Haruskah kita bergerak? Ada terlalu banyak orang di sini Mari kita tunggu dan lihat Muyu menghela nafas Seseorang mengawasinya lagi Yang membuatnya pusing Dia dengan cepat mempercepat langkahnya Dan berlari ke dalam hutan Sebelum ada yang menyusul Dia langsung menyatu dengan pepohonan Ini sudah menjadi kelompok ketiga yang mengikutinya Sejak dia berhasil merampok sarang Deadwood Dan melarikan diri dari lembah Dia sangat senang dengan dirinya sendiri Sehingga dia berlari ke arah yang salah Dan berakhir di sebuah kota bernama Kota Yanning Dia tinggal di sana selama beberapa hari Bersiap menyesuaikan kondisinya sebelum pergi ke Pulau Fusian Namun, kemarin lusa Dia diserang oleh sekelompok orang secara misterius Pihak lain sepertinya mengenal Muyu dan ingin menangkapnya Hal yang paling mengerikan adalah ada dua kultifator tahap Yuanying Yang bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan Dia menggunakan pepohonan untuk melarikan diri Saat dia melarikan diri dari kota Dia bertemu dengan kultifator jiwa baru lahir lainnya yang ingin menangkapnya Dia hampir tertangkap Untungnya, ada padang rumput di bawah tanah Dia hanya bersembunyi di balik batu dan menghilang ke padang rumput Kultifator Naschen Sol masih bertanya-tanya Mengapa orang Muyu tiba-tiba menghilang? Dia sangat marah sehingga dia menggali seluruh padang rumput Dia bergegas menuju Pulau Abadi Terapung Tanpa berhenti untuk beristirahat Akhirnya, dia menetap di kota kecil yang paling dekat dengan Pulau Terapung Abadi Namun, setelah tinggal di sana selama dua hari Dia diikuti oleh dua kultifator Naschen Sol Apa-apaan? Mengapa sekelompok orang ini sepertinya mengenal saya? Muyu mengusir kedua orang itu dan kembali ke penginapan Dia berbaring di tempat tidurnya dan sangat tertekan Mengapa mereka mencari masalah denganmu? Apakah mereka mengetahui bahwa Anda merampok properti Deadwood? Siow Suai, yang makan sembarangan, menanyakan pertanyaan ini Entahlah, mungkin karena aku lebih tampan Muyu menutupi kepalanya dengan selimut Dia yakin tidak ada seorang pun di Deadwood Valley yang melihat apa yang dia lakukan Bahkan tidak ada yang tahu bahwa dia meninggalkan lembah Jadi itu seharusnya bukan karena perampokan Jika itu masalahnya, mereka seharusnya datang mencariku Siow Suai berkedip lalu meletakkan kaki panggang di tangannya Tunggu, mereka tidak akan datang untukku, kan? Mungkin juga mereka ingin menangkap makhluk roh berkulit tebal dan membawanya kembali untuk eksperimen Muyu tersenyum nakal Lalu, dia mulai khawatir lagi Bagaimana dia bisa menghindari masalah yang tidak dapat dijelaskan ini? Muyu mengeluarkan formasi Suan dan membaliknya Dia awalnya sangat tertarik dengan formasi Tuannya ahli dalam formasi Namun karena dia khawatir jika mereka tersesat di kemudian hari dan memihak klan Iblis Yumeng Maka formasi manusia tidak akan efektif melawan klan Iblis Yumeng Jadi dia tidak mengajari mereka Formasi Namun, Muyu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan ingin tahu lebih banyak Sejak dia melangkah ke dunia budidaya Muyu telah menemukan segala macam formasi aneh Misalnya, formasi dilembah pohon layu dipatahkan olehnya yang memberinya rasa pencapaian Saat dia membalik-balik formasi Suan, perhatiannya tertuju pada buku lain Teknik penyamaran spiritual Muyu melemparkan formasi Suan yang tebal ke satu sisi dan mengeluarkan buku lain Buku ini agak kuning dan beberapa halaman hampir rontok Dia juga mencium bau berjamur Pohon cemara layu ini juga malas bahkan tidak mengeluarkan bukunya untuk dijemur Di situ tertulis teknik penyamaran spiritual Tapi dia tidak tahu untuk apa itu Muyu membalik-baliknya dan menemukan bahwa buku ini mengajarkan para kultifator Bagaimana menggunakan energi spiritual mereka untuk mengubah penampilan mereka Matanya langsung berbinar Dia hanya khawatir tentang bagaimana cara melarikan diri dari orang-orang yang mengikutinya Tidak diragukan lagi, teknik penyamaran energi spiritual ini dibuat khusus untuknya Sebaiknya memilih punggung tangan sebagai objek penyamaran di awal Agar kulit tidak rusak karena kurang pengalaman Penyamaran adalah mengubah bentuk kulit Kumpulkan energi spiritual Anda di titik akupuntur tertentu Untuk mengubah bentuk kulit dan mengubahnya menjadi penampilan lain Muyu merasa ini sangat baru Jadi energi spiritual bisa digunakan seperti ini Namun sebagai seorang kultifator Dia tahu apa yang akan terjadi jika energi spiritual mengamuk di titik akupuntur yang berbeda Harus ada teknik khusus untuk mengontrol kestabilan energi spiritual Kumpulkan energi spiritual di titik akupuntur tertentu untuk mengubah bentuk kulit Seperti ini, Xiao Sui menarik nafas dan menggembungkan pipinya Tidak, Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Dia tidak tahu apakah benda ini cocok untuk makhluk roh Tapi pasti cocok untuk para pembudidaya Karena selalu ada orang aneh yang mengejarnya beberapa hari ini Tidak buruk baginya untuk mengubah penampilannya Muyu dengan hati-hati merenungkan metode untuk mengendalikan energi spiritual Dia pertama kali mengujinya di tangannya Menurut panduan di buku tersebut Dia mengumpulkan sejumlah kecil energi spiritual di titik akupuntur Hegu Pada akhirnya, dia tidak mengontrolnya dengan baik Dan muncul benjolan besar di punggung tangannya Bahkan gerakan sekecil apapun dari tangannya menyebabkan rasa sakit Sebenarnya itu tidak akan hilang dalam waktu singkat Gelombang energi spiritual perlu waktu 2 jam untuk hilang Sial, jangan bilang aku tidak bisa bergerak selama 2 jam Muyu menyentuh punggung tangannya dan meringis kesakitan Dia tidak menyangka akan berhasil untuk pertama kalinya Tetapi harganya agak mahal Untungnya, itu bukan wajahnya Kalau tidak, akan sangat jelek melihat benjolan yang bengkak Muyu tidak berencana menyamar sebagai pria tampan tiada taraf Untuk pergi keluar dan memikat ribuan gadis Namun, dia juga tidak ingin menjadi orang aneh yang jelek dan menakut-nakuti orang Dia harus menguasai kondensasi dan pembuangan energi spiritual Untuk mengembalikan penampilan aslinya Ini akibat energi spiritual yang tertahan di dalam tubuh Kamu bodoh sekali, izinkan saya membantu Anda memandu energi spiritual ini Siaosuai meletakkan stick drum di tangannya ke samping Dan mengangkat tangannya yang berminyak untuk menggosok punggung tangan Muyu Muyu mengerutkan kening dengan jijik Cakar kecil ini masih ternoda daging cincang Cakar Siaosuai menggores benjolan itu Punggung tangan Muyu juga digosok hingga halus dan mengkilat Namun, energi spiritual pada benjolan itu tiba-tiba bertambah cepat Energi spiritual yang semula menghalangi meridian perlahan mengalir ke otot Dan benjolan itu pun menghilang Muyu tidak menganggapnya aneh Selama itu berhubungan dengan energi spiritual Siaosuai selalu punya cara untuk mengacaukannya Meski tangannya berlumuran minyak Setidaknya masalahnya sudah teratasi Dengan Siaosuai, proses mempelajari cara menyamar menjadi lebih mudah Muyu mengujinya di punggung tangannya puluhan kali dan akhirnya menemukan perasaan Dia memutuskan untuk mencobanya di wajahnya Aku akan membuat kelopak mata ganda dulu Muyu mengambil cermin dan mengujinya di depan cermin Kedua mata itu ukurannya tidak sama Apa kamu disengat lebah? Siaosuai tertawa sampai dia kejang Jangan bicara omong kosong Ini tren baru Buat ujung hidung anda sedikit lebih tinggi Buat mulutmu sedikit ceri Apakah anda ingin membuat dagu anda sedikit lebih lancip? Jadikan itu wajah ular atau apalah? Itu untuk cewek Kamu sudah besar Siapa yang ingin kamu tikam dengan dagumu jika kamu membuat wajah ular? Siaosuai mengejek Lagipula, perempuan tidak seburuk kamu Jika anda keluar seperti ini Meskipun orang-orang itu tidak mengenali anda Anda tetap akan ditangkap oleh tentara di sini Ini akan mempengaruhi penampilan kota Apa yang terburu-buru? Saya akan mengubahnya lagi Muyu melihat dirinya dicermin dan mendapati bahwa itu memang tidak sedap dipandang Matanya menonjol dan hidungnya mancung Dia menghilangkan semua kekuatan spiritual dari wajahnya dan mencoba lagi Satu orang dan satu binatang bermain-main dengan wajah Siaosuai berada di samping sambil menunjuk dan memberikan saran yang tidak membangun Muyu juga tidak puas dengan penyamarannya Dia terus mengubahnya Dan setelah sekian lama Dia akhirnya berhasil menciptakan wajah yang nyaris tidak bisa dilewati Tidak setampan yang asli Sedikit membosankan Muyu menggelengkan kepalanya Dia secara narsis berpikir bahwa dirinya yang asli lebih tampan Bagaimana dengan rambutnya? Apakah anda ingin mewarnainya? Siaosuai bertanya Pasti ada penyamaran rambut dan alis Coba kulihat Muyu membuka buku itu lagi Hanya ada satu baris di akhir Mengenai penyamaran rambut Disarankan menggunakan pewarna rambut Pewarna rambut bisa diekstraksi dari tumbuhan Muyu menggelengkan kepalanya Seni penyamaran tidaklah sempurna Ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap rambut Tapi bisa mengubah penampilan seseorang sudah sangat bagus Setidaknya itu bisa mengatasi masalah yang ada di hadapannya Muyu melihat lagi Mengenai teknik memadatkan kekuatan spiritual pada Jakun untuk mengubah suaranya Ia mencobanya untuk pertama kali Pada akhirnya Dia membuat dirinya tidak dapat berbicara Siaosuai tertawa sampai dia tidak dapat berbicara Pada akhirnya Dia menahan perutnya dan membantu Muyu menyelesaikan masalahnya Kedua kalinya Muyu langsung mengubah suaranya menjadi suara banci yang manis Kata-katanya begitu mengejutkan hingga rasanya bisa membuat orang merinding Siaosuai sudah berguling-guling di tanah sambil tertawa Menyamar sungguh merepotkan Ini tidak akan berhasil Saya pikir kita tidak bisa terus melarikan diri Kita harus menangkap orang-orang itu Dan menginterogasi mereka mengapa mereka mengikuti kita Muyu berkata dengan serius Dia tidak tahu siapa yang telah dia sakiti hingga diikuti oleh orang-orang Apa tujuan orang-orang itu mencari masalah dengannya? Apakah kamu ingin menangkap para penggarap jiwa baru lahir itu dan menginterogasi mereka? Siaosuai memiringkan kepalanya dan bertanya Muyu menimbang budidayanya selama periode jindan Lalu mengambil cermin seolah-olah tidak terjadi apa-apa Lupakan saja, mari kita bicara tentang penyamarannya Dia mengikat rambutnya dengan gaya samate Setelah membasahinya dengan air Dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat rambutnya berdiri Belakangan, dia menyadari bahwa itu terlalu mencolok Jadi dia cukup memakai topi dan mengganti pakaiannya Setelah melakukan semua ini Dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan penginapan Di jalan, dia melihat dua penggarap jiwa baru lahir Yang mengejarnya keluar dari penginapan lain Mereka tampak memeriksa setiap penginapan satu per satu Untuk menguji efek penyamarannya Muyu berjalan melewati mereka Pada akhirnya, dia benar-benar berhasil membodohi mereka Efeknya lumayan Muyu merasakan pencapaian Dia bersiap mencari beberapa helai rambut lagi Untuk dijadikan janggut Sayangnya seluruh tubuh Xiaosuai ditutupi rambut putih Kalau tidak, dia akan langsung menarik rambut Xiaosuai Kota ini tidak jauh dari Pulau Terapung Abadi Di luar kota ada sebuah danau besar Yang disebut Danau Abadi Terapung Pulau Abadi Terapung adalah sebuah pulau Namun, ia tidak mengapung di air Sebaliknya, ia melayang di tengah Danau Abadi Terapung Ada dua orang yang bertempur di luar Danau Abadi Terapung Di luar kota Sebagian besar orang yang bertarung di sini Adalah pemuda luar biasa dari tahap jiwa baru lahir Kan Memang benar, si Menwuji dari sekte jahat itu Sedang menggoda Nona Meng Xin dari sekte Giok Keduanya berkelahi Bukan itu, Liu Feng dari sekte Iblis Soliter Lah yang melihat ketidakadilan dan mulai berkelahi Dengan si Menwuji Lalu siapa yang diuntungkan? Itu sulit untuk dikatakan Si Menwuji dari sekte jahat terkenal dengan kekuatannya Liu Feng juga tidak bisa dianggap enteng Liu Feng ini dikatakan sebagai seorang jenius sekali dalam satu abad dari sekte Iblis Soliter Saat Muji sedang memesan makanan di penginapan Dua petani di sampingnya sedang mendiskusikan hal-hal penting dari dunia budidaya Kebanyakan dari mereka adalah tentang pertemuan pulau abadi terapung Salah satu dari mereka baru saja kembali dari luar dan membawa berita Si Menwuji Dia di sini juga, itu hebat Dengan budidaya Muyu selama periode jindan Adalah realistis baginya untuk memasuki pulau abadi terapung Dia mengenal Si Menwuji Jadi dia harus menemukan cara agar Si Menwuji membawanya masuk 166. Muyu berlari keluar kota dan bergegas menuju ke arah danau abadi Sudah ada beberapa orang berkumpul di sana untuk menonton pertunjukan tersebut Muyu juga berbaur dengan kerumunan Menginjak pedang terbangnya, dia menemukan tempat yang cocok dan mengawasi dari samping Peri Mengsin benar-benar menjadi semakin cantik Soalnya, kamu tampan dan aku tampan Kami benar-benar sepasang wanita cantik yang dibuat di surga Si Menwuji masih memiliki penampilan nakal dan tidak terkendali Ekspresinya lelah dan matanya menatap tajam ke tempat-tempat tertentu di tubuh Mengsin Dia bahkan mengungkapkan ekspresi tidak puas Melihatnya, orang bisa tahu bahwa dia sedang meminta pemukulan Dia sama sekali tidak peduli dengan Liu Feng yang saat ini sedang bertarung dengannya Mengsin mengenakan pakaian kasa kuning Dia memiliki senyuman yang berbudaya dan halus di wajahnya Dia bermartabat dan anggun Dia seperti bunga teratai yang baru saja muncul dari air Mengsin adalah orang suci dari Sekte Giok Dia dikenal sebagai orang paling menonjol di Sekte Giok Tidak peduli apakah itu penampilan, temperamen, atau kultifasinya Dia adalah satu dari sejuta Dia juga menjadi objek kekaguman banyak kultifator Banyak pahlawan muda yang menganggapnya sebagai Dewi di hati mereka Dewi dimaksudkan untuk dikagumi, bukan dihujat Sayangnya, dia bertemu dengan pemuda romantis terkenal Si Menwuji Orang-orang dari Sekte Jahat itu disengaja dan disengaja Anda tidak akan pernah tahu hal-hal apa yang akan mereka lakukan Tuan Muda Si Men sedang bercanda Tetapi bahkan jika Si Menwuji berbicara kasar kepada Mengsin Dia tetap tidak mengungkapkan ekspresi kesal Sebaliknya, dia memasang ekspresi acuh-ta'acuh Budidaya dirinya jauh lebih baik daripada Rau Ana yang selalu berkelahi dan membunuh Kami berdua adalah murid Sekte Giok Mengapa Rau Ana tidak belajar dari Mengsin? Muyu masih ingat Rau Ana yang kasar dan tidak masuk akal yang ingin memotong tangannya Dia hanya dengan sembarangan menyentuh tangannya Lagi pula, dia punya niat baik saat itu, bukan? Si Menwuji, kenapa kamu tidak membicarakan pengalaman hidupmu yang menyedihkan? Orang yang bertarung dengan Si Menwuji adalah seorang pria yang mengenakan pakaian biru Orang ini adalah Liu Feng dari Sekte Iblis Solitaire Dia memegang tombak berumbai biru Tombak ini konon memiliki berat 2812 jin Namun di tangannya tidak terasa berat sama sekali Sebaliknya, ia seperti seekor naga yang berenang dan terjalin erat dengan Evil Nether Fan milik Si Menwuji Membicarakan masa lalu seseorang menyakiti perasaan Bukankah Liu Feng seorang playboy? Semua orang di sini adalah playboy Jika Anda memiliki pendapat yang tidak biasa tentang Nona Mengsin Anda dapat memberitahu kami agar kami dapat menggodanya bersama Tidak perlu menggunakan kekerasan Oh iya, sebagai pengingat, nama saya Si Men Chuik Sui Anda bisa memanggil saya Si Men Tampan Pengalaman hidup Si Menwuji digunakan untuk menipu orang-orang yang belum pernah mendengar tentang dia Dan seiring ketenarannya semakin besar, tidak ada gunanya mengandalkan cerita untuk membunuh orang Terlebih lagi, senjata terkuatnya adalah Evil Nether Fan Evil Nether Fan sendiri mengeluarkan semacam ki jahat Dan di atasnya ada lukisan kecantikan favoritnya Hanya sedikit orang yang telah melihat betapa kuatnya kipas ini Karena konon hingga saat ini belum ada yang mampu memaksa Si Menwuji untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya Evil Nether Fan milik Si Menwuji akan membuka dan menutup dari waktu ke waktu Dan dia akan selalu bisa menyelesaikan serangan Liu Feng pada waktu yang paling tepat Sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya Dan dia masih melakukan segala macam gerakan keren dari waktu ke waktu Terutama untuk menarik perhatian orang Mereka yang bertingkah keren dalam pertarungan biasanya tidak akan melewati dua capter di dunia kultivasi Sayangnya, Si Menwuji bukanlah orang normal Dan kulitnya yang tebal membuatnya bisa hidup lebih lama Pertarungan di panggung Yuanying tidak sekaku pertarungan di panggung Jindan Dan mereka mengandalkan kendali energi spiritual Tubuh mereka ringan, dan mereka tidak perlu menggunakan alat sihir untuk terbang Jadi pertarungan mereka sangat alami Namun, setiap kali mereka berpotongan Udara di sekitar mereka akan berfluktuasi dengan cepat dan ganas Saya bukan seorang playboy Sekte jahat selalu sulit diatur Dan inilah waktunya bagi seseorang untuk memberi mereka pelajaran Tombak berumbai biru milik Liu Feng ditepis oleh Si Menwuji Bulu kipas Si Menwuji mengeluarkan bila angin abu-abu Yang mengenai tombak berumbai biru dan mengeluarkan suara yang tumpul Saudara Feng Liu, kamu sangat tidak baik Jika kamu menyukai nona mengsin Kamu bisa mengatakannya secara langsung Semua pria tega menyukai kecantikan Jadi mengapa kamu harus begitu munafik Saya melakukan apapun yang saya inginkan Dan Anda mengatakan saya dari sekte jahat Lalu Anda munafik, jadi wajar saja Anda berasal dari sekte lurus Apakah kamu tidak bosan hidup? Kipas Si Menwuji berkibar Dan kelopak bunga berjatuhan, menciptakan suasana berbeda Orang bau tak tahu malu ini melempar bunga lagi Menjijikkan sekali Mu Yu diam-diam meludai orang ini Saat itu di kota Lansi Dia menginjak kelopak bunga begitu dia keluar Dan kesombongannya cukup megah Aku sudah lama mendengar bahwa Penggemar dunia bawah jahat Si Menwuji memiliki tiga bilah Dan Liu Feng sudah lama ingin mengalaminya Tujuan sebenarnya Liu Feng sebenarnya adalah Untuk mengalahkan Si Menwuji yang dikabarkan belum pernah merasakan Kekalahan di tahap Yuanying Sebagai salah satu dari delapan sekte dari sekte jahat soliter Dia tentu saja tidak yakin bahwa seseorang dari sekte jahat Seperti Si Menwuji bisa begitu sombong Dia masih muda dan penuh semangat Jadi wajar saja dia ingin berkompetisi Dari siapa kamu mendengarnya? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Si Menwuji dengan malas membalikkan tubuhnya Menghindari tombak yang tak terhitung jumlahnya Yang menusuk ke arahnya Liu Feng sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya Dan Si Menwuji hanya bosan dan meregangkan ototnya Liu Feng tertegun sejenak Dia tidak mengira Si Menwuji akan berpura-pura bodoh Dan dia sedikit marah Pihak lain menyangkalnya seperti ini Jelas meremehkannya Orang-orang dari sekte jahat benar-benar eksentrik Karena kamu tidak mau mengakuinya Lalu bagaimana kalau kamu merasakan tombak berumbai biru Liu ini? Ujung tombak Liu Feng bergetar Dan tiba-tiba oranya tak henti-hentinya naik Kekuatan spiritual di ujung tombak tak henti-hentinya bergerak Dan aura tirani mengembun di ujung tombak Tidak tertarik Si Menwuji menyingkirkan kipas anginnya dan menguap Jelas sekali pertarungan ini sangat membosankan baginya Apakah kamu meremehkan Liu ini? Mata Liu Feng menunjukkan niat membunuh Ini adalah pertama kalinya dia dipandang rendah seperti ini Aku bilang Apakah otakmu sakit? Berkelahi dan membunuh dalam sekejap? Jangan hanya mendengarkan desas-desus Aku sedang tidak mood untuk bertarung denganmu Kenapa kamu begitu energi? Tidakkah kamu merasa lelah? Si Menwuji mundur selangkah Menghindari serangan flowing wind Apakah kamu takut? Liu Feng tersenyum menghina Apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Si Menwuji membuka kipasnya dan mengipasinya dengan lembut Mohon saran Liu Feng tidak menyerang lagi Jika Si Menwuji benar-benar menolak bertarung dengannya Maka masalah hari ini akan menyebar Semua orang akan berpikir bahwa Si Menwuji tidak suka bertarung dengannya Bagaimanapun, Si Menwuji sudah terkenal Dan dia hanyalah seorang bintang yang sedang naik daun Pengaruhnya tidak sebanding dengan Si Menwuji Mohon sarannya Apakah Anda ingin menasihati saya tentang kebenaran atau kebohongan? Si Menwuji memutar matanya Aku paling membenci orang sepertimu Penuh kebajikan dan kebenaran Berpura-pura menjadi bakat sastra Tetapi orang tidak mengerti Liu Feng menahan amarahnya Dia ingin menggunakan provokasi untuk memaksa Si Menwuji bertarung Tapi dia diejek Tentu saja Itu dari lubuk hatimu yang terdalam Kebenaran tetaplah kebenaran Tapi aku tidak akan mencurahkan isi hatiku padamu Si Menwuji sedikit menggelengkan kepalanya Lalu mengalihkan pandangannya ke arah Perimeng Xin Dan berkata dengan lembut Aku hanya akan mencurahkan isi hatiku kepada Dewi seperti Perimeng Xin Jika kamu mencintai seseorang Kamu tidak boleh menyembunyikannya dari mereka Apa menurutmu, Perimeng Xin? Perimeng Xin tersenyum Tapi tidak menjawab Si Menwuji Jika kamu punya jurus apapun Silakan gunakan Liu Feng dipandang rendah oleh Si Menwuji berkali-kali Yang membuatnya sangat marah Bagaimanapun Ini adalah duel antar ahli Tidak bisakah dia lebih serius? Aku bilang Apakah kamu gila? Apakah anda begitu tidak sabar untuk dipukuli? Aku sangat takut jika aku tidak sengaja memukulmu hingga separuh tubuhmu lumpuh atau separuh mati Jika Perimeng Xin melihat ini Dia akan mengira aku orang yang kejam Perimeng Xin, yakinlah Saya pria keluarga yang baik Setelah anda dan saya bersama Kekerasan dalam rumah tangga seperti ini sama sekali tidak akan terjadi Si Menwuji mengulurkan empat jari dan bersumpah Mengabaikan Liu Feng lagi Kamu begitu yakin bisa mengalahkanku? Liu Feng juga orang yang angkuh dan sombong Dia tidak marah Malah dia tertawa Dan aura di sekitar tubuhnya sudah mulai sedikit meningkat Cukup Anda memang termasuk orang yang akan merasa risih jika tidak dipukul Izinkan saya mengatakan ini dulu Setelah saya mengalahkan anda sampai anda lumpuh Jangan biarkan senior sekte anda yang tidak tahu malu menemukan masalah dengan saya Si Menwuji menemukan bahwa Liu Feng seperti plaster kulit anjing Dengan keras kepala bersih keras untuk berduel dengannya Perselisihan generasi muda kita secara alami tidak akan melibatkan para senior Kerugian adalah kerugian Senior sekte Gu Sasaya tidak akan bertengkar dengan anda Kata Liu Feng Siapa tahu Delapan gerbang adalah yang terbaik dalam menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain Dan mereka terkenal sombong Kenyataannya Aku juga sedang tidak mud Si Menwuji memandang Liu Feng Tetapi matanya tiba-tiba melirik orang lain di belakang Liu Feng Orang itu terbang di atas kepala mereka Menuju pulau terapung abadi Hei, kakak Luo Sang Kamu datang sepagi ini Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah ketika si Menwuji melihat orang itu Dia tiba-tiba terbang dengan senyum nakal Benar-benar lupa bahwa dia masih berbicara dengan Liu Feng Dalam sekejap mata Dia melemparkan Liu Feng ke pikirannya Sangat jarang melihat seseorang yang ceroboh seperti dia Luo Sang Mu Yu membuka matanya lebar-lebar Itu benar-benar Luo Sang Tujuannya kali ini adalah menemukan Luo Sang Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini Selama dia bisa menghentikan Luo Sang sekarang Dia tidak perlu membuang waktu memikirkan cara menyelinap ke pulau terapung abadi Siapa orang ini? Mengapa si Menwuji begitu bersemangat? Aku tidak tahu, Luo Sang Aku belum pernah mendengar tentang dia Seorang pemuda yang bisa membuat seseorang seperti si Menwuji begitu peduli Pastinya bukan orang biasa Tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya Orang-orang di sekitarnya saling berbisik Tak satupun dari mereka yang tahu siapa Luo Sang Apa yang sedang terjadi? Mu Yu agak bingung Secara logika, mereka yang diundang ke pulau terapung abadi semuanya adalah orang-orang terkenal Karena kakak kedua yang murah itu bukan siapa-siapa Kenapa dia juga diundang? Liu Feng melihat si Menwuji mengabaikannya dan pergi mengobrol dengan orang tak dikenal Dia langsung marah Perasaan diabaikan ini membuatnya merasa sangat terhina Di sekte tersebut, dia adalah bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang Tetapi hari ini, dia dipandang rendah oleh seseorang dari sekte jahat Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Makan tombakku Liu Feng mengayunkan tombak berumbai birunya Dan tubuhnya bersinar dengan cepat Ujung tombaknya berubah menjadi beberapa bunga tombak Dan dia bergegas menuju si Menwuji dengan kecepatan kilat Masalahmu belum terpecahkan Luo Sang berhenti dan berkata dengan tidak sabar Kataku, saudaraku Tidak mudah menemukanmu Saya hanya tidak mengerti Seseorang yang rendah hati seperti Anda sebenarnya sedang mencari Anda Sikap si Menwuji terhadap Luo Sang sangat ramah Dia memperlakukan Luo Sang pada level yang sama dengannya Yang sangat berbeda dari sikapnya terhadap Liu Feng Oh, siapa yang mencariku? Luo Sang sedikit terkejut Seorang pemarah dari zaman Jin Dan Siapa namanya lagi? Aku tidak ingat Si Menwuji adalah orang yang tidak bisa diandalkan Jika Muyu tahu bahwa dia bahkan tidak dapat mengingat namanya Muyu pasti akan menenggelamkannya dengan air liurnya Mari kita selesaikan masalahnya dulu Luo Sang tidak terlalu memikirkannya Meskipun tidak banyak orang yang mengenalnya Bukan berarti dia tidak memiliki kesan pemarah dari zaman Jin Dan Dia tidak menyangka bahwa adik laki-lakinya yang murahan Telah tiba di lapisan ketiga benua itu dan berencana mencarinya Bantu aku memblokirnya, biarkan aku melihat kekuatanmu Si Menwuji tersenyum, dan tiba-tiba sosoknya bergerak dan tiba di belakang Luo Sang Luo Sang tidak ingin terlibat dalam masalah ini Tetapi tombak Liu Feng sudah ada di depannya Dia tidak punya ruang untuk menghindar Luo Sang hanya melirik Liu Feng dengan acuh-ta'acuh Lalu tangan kanannya sedikit bergerak Dua jarinya menjepit ujung tombak berumbai biru Dan Liu Feng tidak bisa bergerak satu inci pun ke depan Jejak ketakutan melintas di mata Liu Feng Dia ingin menarik kembali tombaknya Tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya Kekuatan pihak lawan jauh di atasnya 167 Kamu tidak bisa mengalahkannya, jadi jangan ganggu aku Luo Sang menatap Liu Feng dengan dingin Tidak berusaha menyembunyikan rasa jijiknya pada Liu Feng Dia membengkokkan dua jarinya dan menjentikkan ujung jarinya Riak menyebar dari ujung jarinya Dan kekuatan tak terlihat menghantam dada Liu Feng Liu Feng tiba-tiba terbang tanpa perlawanan Dia berjungkir balik beberapa kali di udara sebelum berhenti Pakaian di dadanya tempat jantungnya terguncang oleh semburan energi Meninggalkan lubang di dalamnya Apa? Liu Feng melihat lubang di pakaiannya dengan tidak percaya Meski hanya lubang kecil seukuran jari dan tidak berbahaya Lubang kecil ini begitu mengejutkan di matanya Dalam sekejap, dia kehabisan akal Dia mengerti bahwa dia telah kalah dalam pertempuran ini Dia telah kalah total dan menyeluruh Dan ini karena lawannya bersikap lunak terhadapnya Jika lawannya benar-benar menyerangnya Dia tidak hanya akan merobek pakaiannya Tapi hatinya Meskipun dia tidak mengalami kerusakan yang nyata Ini adalah kekalahan terbesar baginya Lawannya sudah memahami ukurannya dengan baik Dia bisa mengalahkanmu tanpa melukaimu dengan dua jari Membunuhmu sangatlah mudah Wajah Liu Feng memerah Dia tidak berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal Selanjutnya lawannya mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan si Menwuji Ini merupakan penghinaan besar Dia berasal dari Sekte Iblis Solitaire Salah satu dari delapan sekte Dia adalah bintang yang sedang naik daun di Solitari Finsek Dia telah mencapai tahap jiwa baru lahir sebelum usia 20 tahun Di antara generasi muda dari Sekte Iblis Solitaire Tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya Dia dikenal sebagai salah satu jenius paling menjanjikan di Solitari Finsek Segala macam lingkaran cahaya menimpannya Memberinya keyakinan akan masa depannya Dia bahkan menerima undangan dari Pulau Abadi Terapung Dan menjadi seorang jenius tahap jiwa baru lahir Yang diakui oleh Pulau Abadi Terapung Hari ini, dia datang ke sini untuk melihat Si Menwuji menggoda perimengsin dari Sekte Giok Si Menwuji adalah eksistensi terkenal di dunia budidaya Kultivasinya kuat, dan tidak ada yang pernah mendengar dia dikalahkan Nama Liu Feng belum menyebar Jadi dia menggunakan alasan membantu Meng Xin menantang Si Menwuji Dia ingin menggunakan nama Si Menwuji Untuk menyebar ke seluruh Pulau Abadi Terapung Dan bahkan dunia budidaya Namun, dia tidak menyangka bahwa Dia tidak hanya tidak mampu memaksa Si Menwuji Untuk menggunakan kekuatan penuhnya Dia juga dikalahkan oleh seseorang yang belum pernah dia dengar Bolehkah aku menanyakan namamu? Liu Feng menekan kemarahan di dalam hatinya Hanya seorang pejalan kaki Saat Luo Sang berbicara, tatapannya menyapu kerumunan Dia merasakan aura familiar Ketika tatapannya melewati Muyu, dia mengerutkan kening Namun, dia tidak mengenali Muyu karena dia sedang menyamar Tatapannya tertuju pada perimengsin dari Sekte Giok Pada saat ini, perimengsin telah memasuki Pulau Abadi Terapung Tatapan Luo Sang agak dalam saat dia melihat ke arah perimengsin Luo Sang berbalik dan terus terbang menuju Pulau Terapung Abadi Si Menwuji mengikuti di belakangnya Liu Feng ingin mengejar ketinggalan Tetapi pada akhirnya, dia menghentikan langkahnya Liu Feng sebenarnya dikalahkan Siapa orang ini? Siapa Luo Sang ini? Dia memberitahu Flowing Win bahwa Flowing Win bukanlah lawan Si Menwuji Si Menwuji ini bahkan tidak bergerak sendiri Dan dia ingin meyakinkan kita hanya dengan kata-kata ini Apa yang Anda tahu? Mengapa orang-orang dari golongan jahat peduli apakah orang lain mempercayai mereka atau tidak? Di mata mereka, semua ini adalah reputasi palsu Si Menwuji tidak peduli dengan cara kita memandangnya Mu Yu menginjak pedang terbangnya dan terbang menuju Luo Sang Jika dia tidak mengejar sekarang, kapan dia akan mengejarnya? Si Menwuji berhenti di situ Jangan pergi, Luo Sang Mu Yu berteriak sambil mengejar mereka Dia tidak ingin memanggil kakak kedua Luo Sang Karena di dalam hatinya, dia tidak menganggap Luo Sang sebagai kakak kedua Faktanya, jika dia memanggilnya kakak kedua Itu mungkin akan menarik perhatian Luo Sang Luo Sang dan Si Menwuji melihat bahwa dia adalah orang asing dari zaman jindan Jadi mereka tidak berhenti sama sekali Sebaliknya, mereka memasuki pulau terapung abadi dalam sekejap mata Di sisi lain, Mu Yu dihentikan oleh dua penjaga Berengsek, apakah mereka berpura-pura tidak mengenalku? Mu Yu sedikit marah Kakak, aku tidak bisa mengenalimu meskipun kamu menyamar seperti ini Suai kecil bergumam Mu Yu menyentuh wajahnya dengan kesal Dia sudah melupakan masalah ini Dia hanyalah pemula dari zaman jindan Bagaimana dia bisa membiarkan mereka berhenti Jika dia mengungkapkan penampilan aslinya Itu akan baik-baik saja Sayangnya, dia harus melarikan diri dari orang-orang tak dikenal itu Dan tidak sempat melepas penyamarannya Sekarang dia telah melewatkan kesempatan itu Dia harus menyelinap ke pulau terapung abadi Hanya ada satu pintu masuk ke pulau terapung abadi Dan dijaga oleh para penggarap Naschen Sol Jika dia terbang dari tempat lain Dia akan diblokir oleh sebuah arai Tanpa undangan, tidak ada yang diizinkan masuk ke pintu masuk Mereka yang masuk semuanya adalah anak-anak muda terkenal Mu Yu tidak memiliki kekuatan seorang kultifator jiwa yang baru lahir Bahkan jika dia menyamar sebagai siapapun Dia akan ketahuan Menurutmu apa yang mereka lakukan di pulau terapung abadi? Apakah ada banyak makanan enak di dalamnya? Suai kecil bertanya dengan bingung Mungkin, Mu Yu berjalan kembali dengan sedih Ada begitu banyak orang di siang hari Itu akan terlalu jelas bahkan jika dia berhasil menyelinap masuk Tentu saja, yang terbaik adalah melakukan hal-hal yang tidak terlihat di depan umum pada malam hari Pemilik pulau abadi terapung adalah Huai Baiwan Huai Baiwan adalah orang yang berpikiran bisnis Hal favoritnya adalah berinvestasi pada generasi muda masa depan dunia budidaya Berteman dengan talenta saat ini sama dengan menciptakan lapisan perlindungan ekstra untuk bisnisnya Bagaimanapun, talenta-talenta muda ini pada dasarnya adalah pilar dunia budidaya di masa depan Jika dia berhutang budi pada Huai Baiwan, itu akan menjadi kekayaan besar baginya Huai Baiwan tak segan-segan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membangun pulau buatan ini Dia melelang segala macam harta langka di pulau itu Bahkan tumbuhan langka yang sulit didapat dalam 100 tahun dapat ditemukan di sini Terkadang, ketika dia melihat potensi seseorang, dia malah memberikan barang tersebut Tentu saja, ini adalah situasi yang sangat jarang terjadi Mereka yang mampu menarik perhatiannya adalah mereka yang memiliki bakat luar biasa Mereka adalah para jenius di antara para jenius Banyak hal yang sulit ditemukan di dunia dapat ditemukan di sini Karena hanya pemuda Naschen Sol yang bisa memasuki tempat ini Banyak pemuda yang diundang datang dengan misi membeli harta tertentu dari sekte mereka Muyu berubah menjadi hutan Setelah melewati hutan ini, dia bisa kembali ke kota Dia perlu kembali dan istirahat sebentar Dia akan membuat rencana di malam hari Saat ini, dia tiba-tiba mendengar beberapa orang berteriak di kedalaman hutan Ada juga gelombang suara gemuruh yang menggemparkan bumi Naga mengaum Suai kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya Naga Muyu belum pernah melihat seperti apa rupa naga sebelumnya Faktanya, bukan hanya dia Kebanyakan orang di dunia budidaya belum pernah melihat naga Apalagi mendengar auman naga Naga adalah binatang iblis yang mulia Mereka memiliki kemampuan tempur yang kuat Makhluk roh biasa dan binatang iblis bukanlah tandingan mereka Namun, mereka selalu ada dalam legenda Tidak ada yang pernah melihat naga sungguhan Dikatakan bahwa ras iblis pernah memiliki raja iblis yang berbentuk naga Namun, ras iblis telah menghilang selama bertahun-tahun Tidak ada yang tahu kalau naga itu masih ada Itu auman naga Aku tidak menyukainya Suai kecil adalah makhluk roh yang tidak dikenal Ia mungkin terlahir langka seperti naga Bahkan mungkin menjadi musuh bebu yutan Namun, Muyu berpikir bahwa Suai kecil adalah makhluk roh yang hanya tahu cara makan sepanjang hari Dibandingkan dengan naga, dia masih terlalu berpengalaman Ayo kita tangkap Aku belum makan daging naga panggang Suai kecil meneteskan air liur Benar-benar tidak pilih-pilih soal makanan Ia berani makan apa saja Jangan sampai kita dimakan nanti Meskipun Muyu mengatakan demikian Rasa penasarannya mendorongnya untuk ingin melihat seperti apa rupa naga legendaris ini Faktanya, dia tidak berpikir bahwa dia akan cukup beruntung bisa bertemu dengan seekor naga Apalagi di tempat seperti ini di mana dia bisa bertemu orang kapan saja Bagaimana seekor naga bisa hidup damai Muyu segera melompat ke pepohonan dan bergegas ke arah suara itu Setelah berlari beberapa saat, dia keluar dari dahan Di depannya ada ruang terbuka Tanahnya berantakan Itu penuh dengan ranting dan dedaunan yang patah dan berantakan Seolah-olah telah terjadi pertempuran besar-besaran di sini Muyu merasa seharusnya ada pepohonan di sini pada awalnya Itu dihancurkan oleh sesuatu yang tidak diketahui Sepertinya itu terbentuk belum lama ini Di sana Muyu mengikuti jejak dan berlari Cabang dan daun yang patah menjulur ke kanan Dia juga melihat beberapa noda darah Dia tidak tahu makhluk apa itu Tangkap Jangan biarkan itu lolos Tidak, tanaman anggur naga ini terlalu kuat Pergilah ke pulau abadi terapung dan dapatkan bantuan Kita tidak bisa menaklukkannya sendirian Ia benar-benar berubah menjadi naga Kita perlu meminta ahli tahap keluar tubuh untuk membantu Mereka seharusnya sudah berangkat Suara kacau terdengar Bercampur dengan teriakan marah beberapa orang Muyu menyingkirkan dedaunan di depannya Dia terpana dengan pemandangan di depannya Dia terkejut melihat 4 atau 5 kultifator tahap jiwa Baru lahir setengah bayar menyerang seekor naga hijau besar Naga besar itu mengaum dan mengayunkan ekor panjangnya dari waktu ke waktu Naga besar ini panjangnya 10 meter dan setebal pilar Tubuhnya sangat besar Ia memiliki kepala yang garang dengan 2 tanduk yang mengarah ke langit Ia memiliki sepasang mata hijau besar dan 4 cakar naga Ada banyak luka dalam di tubuhnya Tapi tidak ada darah yang keluar Sebaliknya, para penggarap tahap jiwa baru lahir yang mencoba menundukkannya semuanya terluka Muyu tidak terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia melihat naga Itu karena dia menyadari bahwa naga ini sebenarnya adalah tanaman anggur naga Dengan kata lain, tanaman anggur naga yang telah hidup selama beberapa tahun Yang tidak diketahui telah berkembang menjadi monster-monster berbentuk naga yang hidup Tumbuhan yang bisa bergerak sangatlah langka Tanaman merambat dan tanaman air yang hidup di lembah pohon layu Serta pohon iblis surgawi, sangat langka di dunia budidaya Tak perlu dikatakan lagi, dragon fin ini sangat berharga Muyu pernah mendengar tentang tanaman anggur naga dari gurunya sebelumnya Dragon fin adalah tanaman yang tumbuh menjadi bentuk naga seiring bertambahnya usia Biasanya, dragon finis tidak mau bergerak Mereka hanya berbentuk naga tetapi tidak bisa bergerak Itu ramuan yang sangat langka, tapi tidak sulit menemukannya Legenda mengatakan bahwa setelah 10.000 tahun tumbuh Tanaman anggur naga akan berubah menjadi naga yang benar-benar bergerak Kekuatan hidup 10.000 tahun yang telah dikumpulkannya memberinya kekuatan tempur yang sangat kuat Selama ia bisa bertahan dalam periode lemah transformasi menjadi naga Ia bisa bertarung dengan kultifator tahap keluar tubuh sejak awal Ini adalah barang antik yang telah hidup selama 10.000 tahun Orang-orang ini menemukan tanaman anggur naga ini jauh di dalam pegunungan Saat itu, ia masih tidak bergerak dan belum mencapai tahap transformasi menjadi naga Tanpa diduga, dalam perjalanan menuju pulau abadi terapung untuk dilelang Tanaman anggur naga tiba-tiba berubah menjadi naga sungguhan Meskipun ia baru saja berubah menjadi seekor naga dan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya Ia masih bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh para penggarap tahap jiwa baru lahir ini Tanaman anggur naga yang telah hidup selama 10.000 tahun Aku khawatir tidak banyak orang di dunia ini yang pernah melihatnya Gumam Muyu Ini adalah hal yang bagus Dia tidak menyangka Muyu akan menemukannya Saya yakin belum ada yang memakannya sebelumnya Suai kecil dengan senang hati menunjuk ke paha tebal Dragonfin Bertanya-tanya apakah akan terasa lebih enak jika dipanggang utuh atau direbus Mengaum Meskipun tanaman anggur naga tidak takut pada para penggarap tahap jiwa baru lahir ini Ia baru saja berubah dan bentuknya tidak stabil Para penggarap tahap jiwa baru lahir ini juga sangat kuat Serangan cepat mereka menyebabkan Dragonfin menderita kerugian besar Saat ini, ia sudah terluka parah Takutnya akan ditangkap bahkan sebelum para penggarap out of body stage datang Dragonfin tiba-tiba menoleh ke arah hutan lebat tempat Muyu berada Muyu kaget Dia tidak tahu bagaimana dia ditemukan Dragonfin meraung lagi Bagi yang lain, itu hanya suara gemuruh yang keras Tetapi bagi Muyu, itu adalah suara yang berbeda Selamatkan aku Oh ya, ah ah Menyelamatkanmu 168 Muyu telah melihat terlalu banyak makhluk non-manusia yang bisa berbicara Seperti Yumon dan Clan Yao Belum lagi Xiao Sui yang melompat keluar dari mataki spiritual Naga legendaris tidak berbicara bahasa manusia Mereka memiliki bahasa mereka sendiri Jadi ketika Muyu mengetahui bahwa dia bisa memahami auman naga dari tanaman anggur naga Dia sedikit terkejut Tapi terkejut adalah satu hal Bagaimana dia, seorang pemula di periode jindan Bisa menyelamatkan monster sebesar itu Di depan begitu banyak penggarap tahap jiwa yang baru lahir Jangan main-main Dia punya masalah dalam melindungi dirinya sendiri Bagaimana dia bisa melarikan diri Tidak mungkin dia bisa melarikan diri Hari ini, ada lebih dari satu atau dua penggarap tahap jiwa baru lahir yang ingin menangkapnya Auranya akan dikunci oleh para penggarap tahap jiwa baru lahir Kemana pun dia berlari, mereka akan dapat menangkapnya Setiap kali dia melarikan diri dari para penggarap Naschen Sol Stage Dia harus bergantung pada pohon untuk melarikan diri Akan aneh jika dia bisa melarikan diri dengan monster besar ini Ketika Dragon Fin meraung ke arah Muyu Itu juga menarik perhatian para penggarap tahap jiwa baru lahir lainnya Ketika mereka melihat bahwa yang ada hanyalah bocah nakal zaman jindan yang menjulurkan kepalanya Mereka langsung berteriak tak sabar, bocah, enyahlah ke samping Saat mereka berbicara, mereka melambaikan senjata ajaib di tangan mereka Menambahkan beberapa luka lagi pada tubuh Dragon Fin Salah satu lukanya bahkan hampir memotong ekornya Pemandangan yang mengerikan Hati-hati, jangan dibunuh Salah satu penggarap tahap jiwa baru lahir melihat bahwa tanaman anggur naga hampir kehilangan ekornya Dan dengan cepat berteriak kepada teman-temannya Selamatkan aku Dragon Fin meraung lagi dan menerkam ke arah Muyu Hanya Muyu yang bisa memahami suara ini Dan mungkin Xiao Suai Apakah kamu benar-benar ingin menyimpannya? Xiao Suai memandangi tanaman anggur naga dengan penuh minat Saat pohon anggur naga menerkam Ia terkena kapak pria berjanggut keriting Jatuh dengan keras ke cabang tempat Muyu bersembunyi Dan melemparkan Muyu ke samping dengan keras Nak, jika kamu tidak ingin mati Cepat pergi dari sini Pria berjanggut keriting itu berkata dengan galak Maaf, saya baru saja lewat Muyu merangkak dan dengan cepat tersenyum meminta maaf Dia paling benci mencari masalah Biasanya, masalah lah yang datang mencarinya Namun, dia ingin menyelamatkan Dragon Fin Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya Pada saat ini, aura yang lebih kuat menyelimuti area tersebut Muyu pernah merasakan aura ini dari Medisin Grandmaster Ini adalah aura ahli tahap keluar tubuh Balabantuan Pulau Fusian telah tiba Selamatkan aku The Dragon Fin melolong sedih Kelopak matanya terkulai Jelas sekali, itu adalah anak panah bekas Muyu mengepalkan tangannya Dragon Fin dapat merasakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan kayu Jadi dia meminta bantuannya Bagaimana dia bisa menyimpannya Sudah sulit untuk berurusan dengan seorang kultifator Yuanying Apalagi seorang kultifator keluar tubuh Haruskah mereka menyelamatkannya atau tidak Muyu jatuh ke dalam situasi yang sulit Bagaimanapun, Dragon Fin memiliki kesadarannya sendiri Muyu tidak tahan melihatnya dimurnikan menjadi pil Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa Dragon Fin adalah sejenis tanaman Semua tanaman bisa dikendalikan olehnya Dia bisa berasimilasi dengan Dragon Fin Yang terpenting, tanaman anggur naga akan ditangkap dan dibawa ke Pulau Fusian Dia hanya khawatir dia tidak bisa masuk Makan saya Muyu berbisik pada pohon anggur naga Apa? Suai kecil mengira dia salah dengar Dia masih berpikir untuk memakan tanaman anggur naga Tapi Muyu ingin tanaman anggur naga memakannya Makan saya Muyu mengulangi Dia mengeluarkan serangkaian suara gumaman yang mirip dengan auman naga Dia bahkan tidak tahu kapan dia mempelajari bahasa naga Para pembudidaya Yuanying lainnya tidak dapat memahami apa yang dikatakan Muyu Tanaman anggur naga ragu-ragu sejenak Tiba-tiba, ia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menerkam Muyu Mulutnya cukup lebar untuk menelan Muyu utuh Nak, minggir Ria berjanggut itu berteriak Namun, Muyu ditelan oleh Dragon Fin tanpa perlawanan apapun Dragon Fin merintih dan akhirnya jatuh ke tanah Begitu Muyu memasuki perut Dragon Fin Dia segera berasimilasi dengannya Tubuh Dragon Fin bergetar Ia menyadari bahwa tubuhnya akan dikendalikan oleh Muyu kapan saja Muyu benar-benar ingin menyelamatkan Dragon Fin Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyimpannya secara langsung Oleh karena itu, dia memilih untuk menciptakan ilusi bahwa dia sedang ditelan oleh Dragon Fin Dan menunggu kesempatan untuk membantu Dragon Fin melarikan diri Metodemu terlalu beresiko Bagaimana jika orang ini dibawa untuk diolah menjadi pil Bukankah kita akan mati? Suai kecil berkata dengan tidak senang Itu harus dilelang Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap ke Pulau Fusian Kata Muyu Dragon Fin sudah tertidur lelap Ia terluka parah Dan saat ini berada dalam periode terlemahnya Tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri sendirian Pakar tahap keluar tubuh itu mendarat di samping tanaman anggur naga Dia adalah seorang lelaki tua berusia lima puluhan dengan kulit kemerahan Di sampingnya ada seorang wanita dingin dan cantik yang tampak berusia dua puluhan Dia berpakaian pink dan tampak dewasa Tubuhnya montok Dia juga berada di tahap jiwa yang baru lahir Penatua Ji Nona Beya Tanaman anggur naga ini menelan seorang anak dari zaman jin dan sebelum jatuh Seorang penjaga panggung jiwa yang baru lahir berjalan mendekat dan melaporkan dengan hormat Karena tanaman anggur naga ini telah berubah menjadi naga Nilainya harus dievaluasi kembali Kamu melakukannya dengan baik kali ini Saya akan melaporkan hal ini kepada kepala keluarga Penatua Ji menganggup puas Dia bahkan tidak repot-repot menyebutkan fakta bahwa seorang kultifator periode jin dan telah ditelan Di mata mereka, dragon fin yang berbentuk naga ini sudah sangat berharga Tidak masalah jika seorang anak dari zaman jin dan meninggal Bagaimana bisa dibandingkan dengan dragon fin ini? Elder Ji Dragon fin itu sendiri adalah barang langka Dan dragon fin yang telah berubah menjadi naga bahkan lebih sulit didapat dalam 10.000 tahun Karena ia telah menjadi naga, ia telah memasuki jajaran makhluk roh Apakah kita masih akan menjualnya sebagai bahan obat? Suara nona bay ia enak didengar dan penuh daya tarik Dia bahkan memutar tubuhnya saat berbicara, menyebabkan para pria tersipu Wow, dibandingkan dengan puncak kembar kakak perempuan ini Puncak Rauwana hanya dianggap datar Suai kecil terus bergumam bahwa bagian depannya yang menonjol jauh lebih besar daripada bagian depan Rauwana Muyu melihat tangannya sendiri Dia pernah menyentuh area datar sebelumnya Kepala keluarga yang akan mengambil keputusan Mari kita kembalikan dulu Besok adalah pelelangan Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya Penatuaji melambaikan lengan bajunya dan kekuatan yang kuat mengikat tanaman anggur naga dengan erat Kemudian, dia membawa dragon fin ke udara dan terbang menuju pulau abadi terapung Nona beya dan yang lainnya mengikuti dari belakang Muyu sekarang bisa mengendalikan tubuh dragon fin Dia berencana membiarkan dragon fin berpura-pura mati setelah memasuki pulau abadi terapung agar mereka lengah Lalu, dia akan mencari kesempatan untuk menyelinap keluar Muyu bisa melihat segala sesuatu di luar saat dia berada di tubuh dragon fin Dia menatap pulau abadi terapung dari ketinggian di langit Itu adalah pulau yang sangat besar Pulau itu ditumbuhi pepohonan dan gunung palsu Burung dan binatang terbang masuk dan keluar dari waktu ke waktu Di tengah pulau ada sebuah istana besar Warnanya emas dan mempesona Itu megah dan megah Itu seharusnya menjadi lokasi pelelangan Segala macam pavilion berdiri di sekeliling istana Mereka seperti bintang di langit Mereka disembunyikan di gunung dan pepohonan palsu Kadang-kadang, sudut atap akan terlihat Itu adalah pesona yang unik Yang paling mengejutkan Muyu adalah dia melihat air mengalir di antara gunung-gunung palsu Ada juga sebuah danau besar di atas pulau abadi terapung Gunung dan pepohonan palsu dibangun di pulau-pulau kecil di danau Semua bangunan dibangun di atas air Mereka dihubungkan oleh pagar batu yang rumit dan jembatan kecil Air mengalir dari satu sisi pulau ke danau abadi terapung di bawahnya Membentuk air terjun kecil Betapa borosnya Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Dia tidak tahu berapa banyak uang dan tenaga yang dihabiskan untuk pembangunan danau ini Air dialirkan dari danau abadi terapung ke pulau abadi terapung Dan kemudian dialirkan kembali ke danau Pulau buatan itu sendiri didukung oleh energi spiritual yang sangat besar Hanya orang kaya huay bayuan yang bisa mempertahankan pulau sebesar itu Muyu dibawa ke pavilion yang elegan oleh Penatuwaji Ada halaman luas di depan pavilion Sebuah pohon willow dengan cabang-cabang hijau tergantung di tengah halaman Sudah ada tiga orang yang berdiri di bawah pohon willow Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah brokat emas Dia memiliki perut yang besar dan senyum lebar di wajahnya Dia sedikit gemuk, tapi dia terlihat sangat baik Orang ini adalah huay bayuan yang kaya raya Salam, kepala keluarga Penatuwaji mengangguk sedikit dan dengan hati-hati meletakkan tanaman anggur naga di depan huay bayuan Ini tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga Wajah huay bayuan dipenuhi dengan keterkejutan Dia telah hidup begitu lama dan telah melihat segala jenis binatang aneh Dia telah melihat dragon finesse lebih dari seratus kali Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat tanaman anggur naga yang berubah menjadi naga Ayah, apakah kamu begitu terkejut? Nona Beyia adalah putri huay bayuan Dia mengerutkan kening Reaksi ayahnya terhadap huay bayuan agak aneh Secara logika, ayahnya yang telah melihat dunia tidak akan kehilangan ketenangannya seperti ini Beyia, kamu tidak mengerti Tahukah kamu apa makhluk roh paling misterius di dunia? Itu naganya Naga bukanlah spesies murni Ini adalah bentuk akhir dari semua makhluk roh Melihat dunia, jumlah makhluk roh yang dapat berevolusi menjadi naga dapat dihitung dengan satu tangan Kondisi untuk pohon anggur naga berubah menjadi naga sangat ketat Sekalipun ia telah hidup selama 10.000 tahun Ia tidak bisa berubah menjadi naga hanya karena ia menginginkannya Huay bayuan berkata sambil tersenyum Bah, bentuk terakhirku bukanlah seekor naga Apa itu naga? Gendut ini benar-benar tidak tahu cara berbicara Siaosuai menggaruk cakarnya karena ketidakpuasan Lalu apa bentuk terakhirmu? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu Aku, bentuk akhir evolusiku sangat bagus Tikus kecil Suara Dragonfin tiba-tiba terdengar Bah, anda adalah tikus kecil Seluruh keluargamu adalah tikus kecil Siaosuai dengan marah menggaruk bagian dalam tubuh tanaman anggur naga Kamu sudah bangun? Muyu bertanya Tubuh Dragonfin memiliki kekuatan hidup yang kuat Ini akan pulih dengan sangat cepat Selamatkan aku Kata pohon anggur naga lagi Apakah kamu hanya tahu bagaimana mengatakan ini? Siaosuai bertanya Tikus kecil Suara Dragonfin bercampur dengan sedikit rasa jijik Sepertinya sama dengan Siaosuai Aku harus memakanmu Siaosuai membuka mulutnya dan menggigitnya Tanaman anggur naga bergerak-gerak kesakitan Baiklah baiklah Kalian berhenti bertengkar Kita masih harus menghemat energi dan mencari kesempatan untuk melarikan diri Muyu membuka paksa mulut Siaosuai Orang-orang di luar hanya mendengar auman naga dari pohon anggur naga Mereka tidak tahu bahwa Dragonfin sedang bertengkar dengan sesuatu yang aneh di perutnya Semua orang memuji Ini juga pertama kalinya mereka mendengar auman naga Hanya saja mereka tidak mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Dragonfin Jaga baik-baik dulu Sebarkan kabar bahwa Dragonfin akan dilelang dalam lima hari Perintah Huai Baiwan Penetapan waktu lima hari kemudian ternyata lebih menarik perhatian Agaknya, tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga akan membuat banyak orang yang membudidayakan diri menjadi gila Ayah, apakah kita benar-benar akan menjual makhluk roh langka seperti itu? Huai Beya agak bingung Beya, Anda tidak mengerti Hal-hal seperti naga memiliki spiritualitas Kemungkinan mereka untuk dijinakkan sangat kecil Bahkan orang-orang dari Sekte Kaisar Bumi tidak dapat menjinakkan mereka Mereka sangat sombong dan tidak suka bergaul dengan manusia Apalagi konon mereka menyimpan dendam Tidak ada gunanya kita membesarkannya Sungguh suatu berkah melihat hal seperti itu Apalagi kami adalah pengusaha Ini sejalan dengan gaya kami untuk melelangnya Saya percaya bahwa pelelangan seekor naga akan memicu badai besar di dunia para pembudidayah diri Yang kami inginkan adalah reputasi seperti ini Reputasi jauh lebih berharga daripada seekor naga bagi seorang pengusaha Bagi seorang pebisnis Yang terpenting adalah reputasi Dia kaya, tapi ada juga orang yang sekaya dia Bisnis para penggarap diri juga saling bersaing Jika dunia kultifator mengetahui bahwa dia memiliki naga legendaris di tangannya dan akan melelangnya Maka reputasinya akan melampaui bisnis lain Inilah yang dia inginkan 169 Muyu telah terperangkap di perut Longteng selama beberapa hari Dia telah memikirkan cara menyelamatkan Longteng dari dalam tubuh Longteng Ini adalah masalah yang sangat rumit Karena jika dia ingin menyelamatkan Longteng, itu berarti dia harus melarikan diri dari sekelompok penggarap tahap jiwa baru lahir dan beberapa penggarap tahap keluar tubuh Ini bukanlah tantangan kecil bagi seorang kultifator panggung jindan seperti dia Oh, tidak, ini tantangan besar Pohon layu Evergreen sangat kuat Kami juga mencuri banyak harta darinya terakhir kali Cepat keluarkan dan lihat apakah ada sesuatu yang berguna Siaosuai memberikan saran bagus yang langka Muyu mengeluarkan kitab suci racun dan mutiara malam Melihat hal-hal di dalam tubuh Longteng tidak mempengaruhi Muyu sama sekali Kitab suci racun adalah buku yang sangat tebal Ada beberapa ilustrasi sederhana di dalamnya Daftar isinya saja sudah belasan halaman Muyu merasa pohon layu Evergreen juga sangat kuat sehingga mampu menulis begitu banyak kata Wajah orang pucat kalau bicara racun Mereka menjauhinya Begitulah pemahaman orang-orang yang berpikiran pendek Racun dan obat sebenarnya tidak berbeda secara mendasar Jenis obat yang sama, jika digunakan dengan benar, dapat menyelamatkan manusia Jika digunakan secara tidak benar, orang akan mati Jika Anda bisa mempelajari semua racun di dunia, maka Anda juga bisa menyembuhkan semua penyakit di dunia Kedengarannya cukup masuk akal Mungkinkah Witheretri Evergreen adalah seorang dokter yang menyelamatkan orang sekarat dan membantu yang terluka Pengejaran seumur hidup saya terhadap dao budidaya abadi adalah dengan menggunakan racun untuk memasuki dao Jika Anda bisa mendapatkan kitab suci racun ini, Anda harus menggunakan racun sebagai dao budidaya Anda Hanya dengan begitu Anda dapat memperoleh warisan saya yang sebenarnya Jadi pohon layu Evergreen melemparkan kitab suci racun karena dia berharap seseorang akan mendapatkannya Namun, ini bukanlah niat awal Muyu Apa yang memasuki dao melalui racun? Sekarang, lebih tepat menggunakan racun untuk melarikan diri Muyu langsung melewatkan tujuh atau delapan halaman pertama dao racun pohon layu Jika dunia tahu bahwa Muyu telah menyanyiakan kitab suci racun, dan kitab suci racun itu berasal dari pohon layu Mereka pasti akan menggantung Muyu dan memukulinya Jika kamu tidak menginginkannya, berikan padaku Muyu tidak tahu apa arti kitab suci racun ini bagi pohon layu, dan apa artinya bagi banyak petani Deadwood Evergreen adalah orang dengan kekuatan tak terduga, dan poison dao-nya luar biasa Sutra racunnya tidak hanya mengajarkan orang cara menggunakan racun, tetapi juga mencatat secara rincin bagaimana semua racun langka di dunia bekerja pada tubuh manusia Racun bisa merusak organ tubuh seseorang Memahami racun berarti seseorang memahami toksikologi di baliknya, dan akan lebih mudah untuk melakukan detoksifikasi Namun, Muyu sama sekali tidak takut dengan racun Jika dia diracuni, dia hanya bisa bersembunyi di pepohonan dan menyingkirkannya Kitab suci racun adalah kitab suci yang berharga bagi para dokter Sayangnya, hal itu didapat oleh Muyu yang tidak tahu apa yang baik untuknya Dia bahkan tidak melihat kesimpulan pohon mati Dia hanya ingin tahu cara menggunakan racun untuk melarikan diri Lagi pula, dia telah memindahkan semua barang milik pohon mati ke sini Pohon mati sangat kuat, racunnya seharusnya sangat mudah untuk menangani orang-orang ini, bukan? Muyu mengeluarkan botol kecil dengan tulisan, bubuk pembuangan angin, di labelnya Mendengar namanya, ada sedikit kesegaran artistik, namun entah untuk apa Bubuk pembuangan angin, bubuk pembuangan angin Muyu mencari bubuk pembuangan angin menurut katalog kitab suci racun Ini bukanlah tugas yang mudah Katalog kitab suci racun memiliki lebih dari 30 halaman, dan setiap halaman dipenuhi dengan nama-nama berbagai jenis racun Kitab suci racun membagi racun menjadi 9 tingkatan Level 1 adalah yang terlemah, dan level 9 adalah yang paling beracun Menemukannya, Muyu akhirnya menemukan wind dissipation powder di katalog yang padat Bubuk pembuangan angin, racun tingkat 2, bubuk hijau, komposisi, rumput serius Muyu melewatkan komposisi dan toksikologi Dia hanya ingin mengetahui efeknya Bubuk pembuangan angin, seperti namanya Racun ini bergerak mengikuti angin dan menjadi tidak berwarna dan tidak berbau Ia melayang di udara Begitu seorang kultifator menghirupnya Kekuatan spiritual seluruh tubuhnya akan menyebar dan ia tidak dapat memadatkan spiritualnya Mereka yang berada di bawah tahap Naschen Sol akan mati jika terhirup Muyu terdiam Bubuk pembuangan angin ini hanyalah racun tingkat 2 Namun sebenarnya dapat membunuh para penggarap di bawah tahap jiwa baru lahir Bukankah racun ini terlalu mengerikan? Detri sepertinya bukan orang yang baik Ini harus digunakan dengan hati-hati Aku akan habis jika aku diracuni Muyu dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam tas kian kun miliknya Dia tidak sesantai awalnya Nama racun, cahaya mengalir, berbentuk kristal Jika terkena cahaya, ia akan memancarkan cahaya yang menyilaukan Yang dapat membuat orang menjadi buta untuk sementara Jika terlalu dekat, akan membakar dan membutakan orang Benda di dalam botol ini juga palsu Pohon mati pasti memiliki metode khusus untuk menggunakannya Tetapi Muyu tidak menemukan cara yang tepat untuk menggunakannya Jika dia dengan santai melemparkan benda ini Kemungkinan besar dialah yang akan dibutakan Lebih baik hal ini dikesampingkan dulu Muyu mengeluarkan sebotol racun yang disebut Flame Explosion Ledakan api ini tidak berbentuk bubuk Tapi tampak seperti ramuan Dia menemukan penjelasan tentang ledakan api di Kitab Suci Racun Benda ini akan meledak jika dirangsang oleh kekuatan spiritual Jika seseorang menelannya Maka orang tersebut tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual selama sisa hidupnya Atau dia akan meledak dan mati Dengan kata lain, obat ini memaksa seorang kultifator menjadi manusia biasa Sial, sangat kejam Jika ledakan api ini tertelan secara tidak sengaja Kultifator tersebut tidak akan dapat menggunakan kekuatan spiritual selama sisa hidupnya Ini adalah proses yang lebih buruk dari kematian Semakin banyak Muyu membaca Kitab Suci Racun Semakin dia ketakutan Siapakah pohon mati ini? Bagaimana racun yang dia buat bisa begitu mengerikan? Dia tidak berani menggunakannya lagi Alasan mengapa dia bisa keluar dari lembah pohon layu dengan mudah terakhir kali adalah karena keberuntungan Karena dia tidak mampu memprovokasi racun-racun ini Jika racun ini digunakan oleh pohon layu untuk melindungi pohon iblis surgawi Beberapa bulu kayu tidak akan cukup untuk menghancurkannya Untungnya, niat awal pohon mati hanya untuk mencari penerus, bukan mencari orang mati Namun, kali ini Muyu mengambil banyak racun dari pohon mati Dia memilih beberapa racun yang kelihatannya tidak terlalu ganas Tetapi memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri Dia siap mencari kesempatan untuk memberikan pengalaman Dan tak terlupakan kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan dalam melawan racun Kemunculan dragon fin menimbulkan sensasi besar di dunia budidaya Sangat sedikit orang yang pernah melihat naga asli Kebanyakan orang menerima perintah rahasia dari sekte mereka untuk memastikan membeli dragon fin Tanaman anggur naga adalah ramuan obat yang sangat kuat Dan merupakan bahan penting untuk memurnikan pil Ada banyak tanaman merambat naga yang tidak bisa bergerak Tetapi tanaman merambat naga yang berubah menjadi naga bukanlah hal biasa Anggur naga, menarik Di sebuah pavilion di pulau abadi terapung Luo Sang melihat undangan lelang di tangannya dan mengangguk sambil berpikir Karena kemunculan dragon fin, Huai Bai Wan menunda semua item lelang Mereka tahu bahwa jika harta lainnya dilelang sebelum dragon fin Orang mungkin tidak akan mau membelinya dan akan menyerahkan batu roh mereka ke dragon fin Simen Wuji duduk di hadapan Luo Sang Dan dia juga menerima undangan yang sama Saudara Luo Sang, apakah kamu tertarik dengan ini? Luo Sang tidak menjawab Dan dia hanya melihat keaula lelang di kejauhan Saya mendengar bahwa tanaman anggur naga memakan seseorang selama periode jin dan kemarin Orang itu juga tidak beruntung Kata Simon Wauki Orang ini selalu tidak kenal takut di dunia budidaya Dia tidak menahan diripada siapapun Tetapi dia tidak berani bersikap arogan di depan Luo Sang Saya kira orang-orang dari Sekte Pilkauldron dan Sekte Kaisar Bumi tidak akan membiarkan tanaman anggur naga pergi Kata Luo Sang Sekte Pilkauldron tidak perlu dikatakan lagi Tanaman anggur naga adalah bahan obat kelas atas Dan tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga bahkan lebih berharga Sekte Kaisar Bumi suka berurusan dengan binatang iblis Dan mereka belum menjinakkan seekor naga Tapi tidak semudah itu mendapatkan Dragon Fin Dragon Fin yang telah berubah menjadi naga sangatlah berharga Lelang ini mungkin akan terjual dengan harga setinggi langit Kata Simon Wauki Luo Sang juga memikirkan hal ini Tapi dia tidak terlalu khawatir Tidak jauh dari paviliun Luo Sang Mengsin yang mengenakan gaun tipis berwarna kuning Sedang memandangi paviliun Luo Sang dengan ekspresi damai Meskipun dia tahu bahwa Luo Sang akan datang ke pulau ini Dan tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika dia melihatnya Dia tetap datang Kakak senior, apakah pria bernama Luo Sang itu benar-benar kuat? Rou Ana juga ada di sini Dia telah menerobos ke tahap jiwa yang baru lahir Tetapi dia tidak menerima undangan dari pulau abadi terapung Dia datang bersama Mengsin Dia sangat kuat Saya kalah saat bertarung dengannya terakhir kali Mengsin berkata dengan acuh tak acuh Bahkan kakak senior tidak bisa mengalahkannya Rou Ana mengerutkan kening Budidaya Mengsin sangat kuat Di antara generasi muda pulau abadi terapung Dia menduduki peringkat teratas Tidak ada yang akan memilih untuk menjadikan peri seperti Mengsin sebagai musuh Namun, Mengsin jelas memiliki dendam pada Luo Sang karena suatu alasan Si Menwuji tidak suka berbicara dengan siapapun Dia hanya suka menggoda wanita Tetapi ketika Luo Sang datang Dia menunjukkan antusiasme yang besar Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya siapa Luo Sang Apa latar belakang Luo Sang ini Latar belakangnya tidak kecil Mengsin berkata dengan acuh tak acuh Kita harus mendapatkan tanaman anggur naga Mengsin melihat ke arah lain Di mana Oman Naga samar terdengar Tapi kami di sini untuk membeli barang lelang lainnya Rou Ana ragu-ragu Saat tanaman anggur naga dimurnikan menjadi pil Kekuatan obatnya bahkan lebih kuat daripada pil pemanjang hidup Tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga sangat penting bagi para tetua sekte Mata mengsin bersinar dengan cahaya yang penuh tekat Bukan hanya dia Pada dasarnya, semua orang yang mengetahui tentang tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga menginginkannya Alasan mengapa setiap sekte mampu berdiri tegak dan tidak dimakan oleh sekte lain adalah karena mereka menyembunyikan ahli senior Namun, tidak peduli seberapa kuatnya mereka Umur mereka akan berakhir suatu hari nanti Pil pemanjang hidup sangat penting Tetapi ada kalanya pil pemanjang hidup kehilangan efektifitasnya Tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga sangat berharga bagi sekte yang akan segera musnah Di pavilion tempat pil koldron sek berada Siawha duduk sendirian di sana Setelah beberapa saat, dua pemuda lainnya masuk Yang satu tinggi dan yang lainnya pendek Yang tinggi memiliki sikap yang elegan dan terlihat seperti berbakat Sedangkan yang pendek terlihat agak suram Siawha, mengapa kamu di sini? Siawha mengerutkan kening sambil menatap pemuda murung itu Siawha tidak menonjol di sekte pil koldron Jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan dari pulau abadi terapung Aku membawanya masuk Siawha membawa pesan dari ketua sekte Pemuda anggun itu bernama Bie Wengsuan Dia telah menerima undangan dari pulau abadi terapung Pesan apa? Siawha sepertinya tidak menyukai Siawha Tapi dia memiliki sikap yang berbeda terhadap Bie Wengsuan Siawha juga tidak menyukai Siawha Dia mencibir dan berkata Pohon anggur naga telah muncul Master sekte ingin Anda mendapatkan tanaman anggur naga Berapapun harganya Siawha tidak berkata apa-apa Dia akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan dragon fin Yang telah berubah menjadi naga Di pavilion sekte Kaisar Bumi Seorang pemuda anggun memandangi naga samar-samar mengaum di kejauhan Matanya bersinar Singgau, apakah kita akan terlibat dengan tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga? Seorang pria muda bertanya Jika Muyu ada di sini, dia pasti akan mengenali pemuda ini Ini karena pemuda inilah yang pertama kali muncul di hari Siawha Dia adalah Su yang dari sekte Kaisar Bumi Adapun Singgau, untuk memiliki nama ini Dia pasti akan memikirkan Kailai Pemuda anggun ini adalah saudara laki-laki Kailai Hanya saja Singgau bergabung dengan sekte Kaisar Bumi Sedangkan Kailai bergabung dengan sekte Pilcauldron Legenda mengatakan bahwa pohon anggur naga yang telah berubah menjadi naga Tidak lebih lemah dari seorang kultifator keluar tubuh Jika kita bisa menjinakkannya Secara alami itu akan menjadi hal yang baik Bahkan jika kita tidak bisa menjinakkannya Ia akan tetap melakukannya Sangat berharga Kita harus mendapatkannya Mata Singgau berbinar Orang-orang dari sekte Kualipil dan sekte Kaisar Bumi ngiler karena tanaman anggur naga Tak perlu dikatakan lagi Orang-orang dari Pilcauldron Sek akan sangat berguna di tangan mereka Adapun orang-orang dari sekte Kaisar Bumi Mereka berspesialisasi dalam menjinakkan semua jenis binatang iblis Tentu saja, mereka sangat tertarik dengan tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga 170 Lelang dengan hanya satu item sungguh luar biasa Selama beberapa hari terakhir Berita tentang hal itu telah menyebar ke setiap sudut dunia budidaya Seolah-olah ia telah menumbuhkan sayap Banyak orang mendambakan barang lelang sekali dalam 10.000 tahun ini Pada dasarnya, siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tahu bahwa Dragonfin yang berbentuk naga dapat disempurnakan menjadi pil pemanjangan hidup Yang kuat untuk memperpanjang umur para senior di sekte tersebut Biasanya, pil pemanjangan hidup juga menggunakan tanaman anggur naga sebagai bahan utamanya Namun, menemukan Dragonfin yang berumur 1.000 tahun sudah menjadi batasnya Legenda mengatakan bahwa pil pemanjangan hidup yang dimurnikan dari tanaman anggur naga berumur 10.000 tahun bahkan dapat menggandakan umur seseorang Dengan kata lain, jika seseorang hidup selama 200 tahun, ia dapat hidup selama 200 tahun berikutnya Meskipun legenda tetaplah legenda dan tidak ada yang memverifikasinya Banyak orang memilih untuk mempercayainya karena Dragonfin asli berusia 10.000 tahun ada tepat di depan mereka Apakah itu legenda atau bukan, mereka akan dapat memverifikasinya setelah mendapatkannya Para jenius ini berasal dari berbagai sekte besar Mereka semua telah menerima surat rahasia dari sekte masing-masing dan bersiap Muyu berada di dalam tubuh Longteng Bersama dengan Dragonfin, dia dimasukkan ke dalam kotak gelap Dia tidak tahu kemana barang itu dipindahkan, tapi dia menduga itu pasti aulah lelang Benar saja, setelah beberapa saat, suara ramah Nona Bey Ia terdengar dari atas Selamat datang semuanya di lelang hari ini Saya juru lelang hari ini, Bey Ia Saya yakin semua orang mengenal saya Bey Ia telah mencapai tahap jiwa baru lahir di usia yang sangat muda Meski prestasinya tak sehebat generasi muda, ia tetaplah putri dari keluarga kaya Reputasinya tidak kalah dengan orang-orang ini Nona Bey Ia melihat sekeliling Dia mengenal hampir semua orang yang hadir Meskipun dia belum pernah berbicara dengan mereka sebelumnya Dia memiliki informasi rincin tentang mereka Dia tahu bagaimana menghadapinya masing-masing Hari ini, dia mengenakan congsam merah Dia terlihat sangat menawan Sosoknya yang montok memunculkan temperamen yang menawan Banyak pemuda yang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya Dragonfin adalah obat yang sangat langka Dragonfin berusia seribu tahun memiliki vitalitas yang sangat besar Jika dimurnikan dengan benar, dapat memperpanjang umur seseorang untuk waktu yang lama Namun, Dragonfin yang berumur 10.000 tahun bahkan lebih langka lagi Dragonfin yang berumur 10.000 tahun sudah memiliki kemampuan untuk berubah menjadi naga sejati Hampir mustahil bagi orang untuk bertemu dengan Dragonfin yang berumur 10.000 tahun Karena ia memiliki kemampuan untuk bergerak dan berpikir Tidak mudah untuk menangkapnya Untungnya, kami menemukan Dragonfin yang baru saja berubah menjadi naga Tanaman anggur naga ini telah berubah menjadi naga sejati Dalam perjalanan menuju pulau abadi terapung karena berbagai alasan Sebagai pebisnis, kami akan menjual barang semacam ini kepada orang yang ditakdirkan Banyak orang mendengarkan dengan tenang Semua orang tidak sabar untuk melihat seperti apa rupa naga sejati itu Meskipun B. Ia penuh pesona dan suaranya menarik Dan mengagumi sosoknya sudah merupakan hal yang indah Masih ada orang yang menyela dan mendesaknya untuk segera menjualnya B. Ia tidak menunda lagi Dia tersenyum tipis dan melambaikan tangannya yang seperti bunga bakung Bagian tengah panggung lelang terbelah dan sebuah kotak kayu cendana besar perlahan muncul Kotak ini hampir memenuhi seluruh tahap lelang Dan bahkan beya pun harus mundur Keempat sisi kotak itu retak terbuka Memperlihatkan tanaman merambat naga besar yang dipenjara oleh Array Spirit Key Mata semua orang membelalak Meskipun semua orang berpengetahuan luas Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget Namun, Dragon Finn tidak mengaum dengan marah ke arah kerumunan seperti yang diharapkan Ia hanya memandang orang-orang di sekitarnya dengan dingin Ia bahkan tidak mau bergerak dan hanya berbaring saja Ini adalah tanaman anggur naga yang legendaris Ini sedikit berbeda dari yang kubayangkan Saya pikir itu setidaknya akan menghantam Array Spirit Key dengan keras Mengapa begitu sunyi? Itu tidak mungkin palsu, kan? Kamu belum pernah melihat naga sebelumnya Bagaimana kamu tahu bagaimana reaksi naga itu? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat Dalam legenda, naga selalu mendominasi dan diremehkan jika dikaitkan dengan manusia Begitu mereka melihat manusia, mereka akan mengaum secara provokatif Namun, legenda tetaplah legenda Dragon Finn bahkan tidak berpikir untuk memperhatikan orang-orang ini Semuanya, jangan meragukannya Ini adalah Dragon Finn yang asli Hanya saja dia telah dipenjara oleh kita Awalnya dia mengamuk, tapi ketika diketahui dia tidak bisa melarikan diri Mungkin dia tidak bisa melarikan diri Berencana untuk berjuang, ini juga bagus Jadi semua orang tidak perlu bekerja keras untuk menjinakkannya B. Ia berbicara lagi untuk menjawab keraguan semua orang Aula lelang adalah ruangan bundar Ada panggung lelang di tengahnya, dan dikelilingi oleh orang-orang Setidaknya ada 2 hingga 300 orang di sini Bahkan jika semua orang tidak melihat ke arah Muyu Muyu masih merasa sedikit tidak nyaman Dengan begitu banyak pasang mata yang menatapnya Apakah dia punya kesempatan untuk melakukan sesuatu? Kalau begitu, mari kita mulai pelelangannya sekarang Saya yakin semua orang tahu betapa berharganya tanaman anggur naga Harga awalnya adalah 1 juta batu roh Dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 100 ribu Begitu suara B. Ia turun, terjadi keributan Banyak orang mengerutkan kening Harga awalnya 1 juta Ini bukanlah jumlah yang kecil Setiap kenaikan adalah 100 ribu Bukankah ini perampokan? 1 juta ya Tuhan, konsep macam apa itu? Muyu hanya memiliki beberapa puluh ribu batu roh di sakunya Itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya Apalagi berpartisipasi dalam pelelangan 1 juta bukanlah jumlah yang besar bagi orang-orang ini Semua orang berasal dari sekte terkenal Dan kali ini, sekte mereka telah mengirimkan pesan rahasia Yang mengatakan bahwa mereka harus mendapatkan Dragon Fin Karena itu, mereka rela mengeluarkan banyak uang 2 juta Benar saja, seseorang menyebutkan harga dalam waktu singkat Masih banyak orang besar yang tidak kekurangan uang Dalam waktu singkat, harganya dinaikkan menjadi 2 jutaan 2 setengah juta Cacing tanah besar, umurmu 2 setengah juta Seru siaosuai Muyu tidak bisa menahan tawa 3 juta Tawaran datang satu demi satu Tidak peduli seberapa tinggi harganya Seseorang tetap akan menyebutkan harganya Jika leluhur suatu sekte dapat hidup selama 1 atau 200 tahun lagi Beberapa juta akan menjadi hal yang mudah Wow, 5 juta Cacing tanah besar, kamu sebenarnya sangat berharga Berapa stik drum yang bisa anda beli dengan 5 juta? Siaosuai menghitung dengan jarinya seperti orang kikir di tubuh Dragonfin Dia tanpa sadar meneteskan air liur Muyu marah dan geli pada saat bersamaan Siaosuai, menurutmu berapa harga yang bisa kamu jual? Tikus kecil itu bisa dijual seharga 500 Suara Dragonfin tidak terasa sakit atau gatal Bagi orang luar, ia berbicara dengan mengaum Oleh karena itu, ketika meraum, masa langsung terdiam Kemudian, mereka langsung mendidih Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar auman naga Semua orang sangat terkejut Cacing tanah besar, apa katamu? Saya ingin menjual setidaknya 50 juta Saya adalah barang yang tak ternilai harganya Siaosuai tidak senang Barang yang tak ternilai harganya adalah sesuatu yang bisa dibeli tanpa uang Kata Dragonfin Siapa bilang aku bisa dibeli tanpa uang? Ah, tidak, saya tidak menjualnya sama sekali Siaosuai sangat marah Muyu mengabaikan pertengkaran kedua orang aneh ini Dia melihat sekeliling, mencoba menemukan seseorang yang dia kenal Sayangnya, hal ini tidak mungkin dilakukan Dia tidak kenal banyak orang di sini Dia terutama ingin menemukan Luo Sang dan Si Men Wu Ji Dia hanya mengenal dua orang ini Ada terlalu banyak orang, jadi dia tidak melihat mereka secara sekilas Namun, dia melihat seorang wanita berpakaian kuning di pojok Itu adalah Meng Xin, yang tenang dan damai seperti seorang Dewi Meng Xin memiliki temperamen yang acuh-ta'acuh dan seperti dunia lain Dia berdiri di sana seolah lingkungannya harmonis Mustahil untuk tidak diperhatikan Di sampingnya adalah wanita kecil yang memiliki dendam dengan Muyu, Rouu Ana Rouu Ana ini melangkah ke tahap jiwa baru lahir begitu cepat Muyu agak terkejut Dia tidak melihat Rouu Ana selama beberapa hari Dan dia sebenarnya telah menjadi seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir Bagaimana dia bisa menerobos begitu cepat? 10 juta Singgau dari Pil Kauldron Sek langsung menaikkan harga dari 5 juta menjadi 10 juta Tidak ada yang terkejut jika Singgau mengambil tindakan Akan mengejutkan jika Sekte Kaisar Bumi tidak datang 11 juta Kata Xiaohua Orang-orang Pil Kauldron Sekte secara alami kaya dan sombong Tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga adalah obat kelas atas Saat dia langsung menaikkan harga 1 juta Banyak orang yang berhenti menawar Meskipun tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga itu bagus Mungkin hanya Sekte Kualipil dan Sekte Kaisar Bumi yang akan memanfaatkannya sebaik mungkin Bersaing dengan dua kekuatan besar ini bukanlah hal yang baik 15 juta Singgau sekali lagi menaikkan harganya Dia tahu bahwa adik laki-lakinya adalah adik laki-laki Xiaohua Tetapi di depan Dragonfin, dia tidak bisa mewakili dirinya sendiri Tidak peduli seberapa tinggi harganya, dia tetap harus mengikutinya Xiaohua juga tidak ingin mempermalukan Singgau Dia berkata dengan suara yang jelas Saudara Singgau, saya tahu bahwa Sekte Kaisar Bumi Anda juga sangat tertarik dengan tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga Bagaimana kalau kedua Sekte kita akan menawarnya dan mempelajarinya bersama Singgau tersenyum dan berkata, tentu saja itu bagus sekali Sekte Pilkauldron dan Sekte Kaisar Bumi memiliki hubungan yang baik Lagipula, alkimia terkadang membutuhkan darah hewan dan roh iblis Ini semua disediakan oleh Sekte Kaisar Bumi Ada pun cara menangani tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga Itu adalah masalah yang harus dipertimbangkan oleh para tetua masing-masing 50 juta Mengsin tiba-tiba buka mulut dan langsung menaikkan harga dari 1555 juta menjadi 50 juta Hal ini membuat Xiaohua dan Singgau sedikit terkejut Wajar jika mereka berdua memperebutkan tanaman anggur naga Tapi mengapa orang-orang dari Sekte Giyok juga memperebutkannya 50 juta sudah merupakan harga yang sangat tinggi Banyak Sekte, meskipun mereka kaya, tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak batu spiritual sekaligus Semua orang melirik orang yang menaikkan harga Ketika mereka melihat bahwa itu adalah saudari peri, nona Mengsin, mereka merasa lega Sekte Giyok tidak kekurangan uang Semua orang memandang Mengsin secara berbeda Mengsin adalah wanita yang dirindukan banyak pria Penampilan dan temperamennya adalah satu dari sejuta Semua pahlawan muda memandangnya dengan perasaan tergila-gila dan kagum Di mata mereka, Mengsin dari Sekte Giyok seperti bunga teratai yang baru saja muncul dari air, suci dan tidak dapat diganggu-gugat Mungkin karena kekaguman, tetapi ketika Mengsin menaikkan harga, seluruh tempat menjadi sunyi sejenak Sekte Pilkauldron dan Sekte Kaisar Bumi tidak menaikkan harga Meskipun Dragon Finlangka, tidak ada gunanya mengeluarkan harga setinggi itu untuk mendapatkannya Bagi Sekte Pilkauldron, itu hanyalah ramuan obat 50 juta untuk bahan obat tidaklah sepadan Bagi Sekte Kaisar Bumi, tanaman anggur naga tidak mudah dijinakkan Mereka bisa menghabiskan 50 juta, tapi sulit untuk mengatakan apakah itu sepadan Bia memandang Mengsin dengan tatapan tidak ramah Meski dia juga seorang wanita, Bia lebih dewasa Namun, temperamennya jauh dari Mengsin dari Sekte Giyok Orang-orang mengatakan bahwa Sekte Giyok penuh dengan keindahan Ini bukanlah rumor yang tidak berdasar Mengsin memang memiliki kecantikan yang mampu menumbangkan negara Bia tentu saja tidak menyukai Mengsin Kecantikan adalah satu hal, tapi di saat yang sama, itu juga karena pekerjaannya Tujuannya hari ini adalah menaikkan harga Dragon Fin ke tingkat yang tidak terbayangkan 50 juta jauh dari harga yang diharapkannya Jika pemuda lain menyerah hanya karena Mengsin menginginkannya Bagaimana dia bisa bersedia menerimanya Namun meski begitu, sebagai putri seorang pengusaha Bia tidak mau memaksakan emosinya Dia masih memiliki senyuman di wajahnya saat dia melihat sekeliling dan bertanya 50 juta Nona Mengsin dari Gerbang Giyok telah menawar 50 juta Apakah ada orang yang ingin menawar lebih tinggi darinya Jika tidak, Dragon Fin yang berharga ini akan dijual kepada Nona Mengsin seharga 50 juta Terima kasih telah menonton! Terima kasih.